Selamat sore teman-teman sekalian, bersyukur kita boleh berkumpul dalam acara webinar hari ini. Perlu kita ketahui supaya untuk berjalan lancarnya acara kita, saya berharap kita mematikan semua speaker biar semuanya aman dan terkendali ya, untuk semua itu untuk kita semua. Hari ini, acara ini sudah kita mulai, kita sudah menyelenggarakan sebanyak dua kali. Kita pernah membuatnya secara on-site di gereja kita, di GKTI Raja Daud, dan hari ini kita mulai dengan acara online. Semua tentunya untuk memaparkan sesuatu yang sangat berharga di kalangan anak muda Kristen hari-hari ini. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan nama saya, karena setiap kita katanya kalau tidak kenal maka tak sayang. Oke, perkenalkan nama saya Melkianus Koparihi, S.A.G. M.T.H. Saya pernah kuliah di S1 saya sebagai serjana agama dari Sekolah Tinggi Teologi Obaja, Jakarta Timur. Saya juga menyelesaikan master teologi saya dari SDT Jafra, Jakarta. Saya menyelesaikannya dengan teologi sistematika kemarin. Pengalaman pelayanan saya pernah menjadi pelayanan di gereja GKTI Harpes, Cililitan, Jakarta Timur, melayani kaum muda. Dari tahun 2018, saya menjadi dosen tetap di Sekolah Tinggi Teologi Obaja, Jakarta Timur, di mana saya menjadi alumni di situ. Sekarang oleh anugerah Tuhan menjadi wakil tiga di Sekolah Tinggi Teologi Obaja, Jakarta Timur sampai hari ini. Saya juga membantu di yayasan Pondok Raja Daud sebagai sekretaris yayasan. Mungkin baru sekitar situlah pengalaman pelayanan saya, kita akan terus belajar untuk melayani bersama-sama. Kira-kira itu perkenalan singkat saya untuk terus berlanjungnya apa acara ini dengan baik. Sebelum kita memulai acara kita, kita memulai sebagai orang yang beriman, kita akan membuka acara kita ini dengan doa. Doa akan dibawakan oleh Ibu Tasya. Ibu Tasya, silakan. Terima kasih, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Bapak atas kasih setiamu. Terima kasih Bapak atas anugerah dan penyertaanmu sepanjang hidup kami. Bapak, terima kasih atas kesempatanmu pada sore hari ini kami bisa berkumpul bersama untuk mengikuti webinar. Tuhan yang berkati, Tuhan yang sertai Bapak. Berkatilah webinar kami Bapak dari awal, pertengahan hingga akhir, agar kami bisa menjadi semakin mengerti Bapak bagaimana membangun relationship di dalam Tuhan, membangun relationship yang kudus sesuai dengan firman Tuhan. Berkatilah juga Bang Harod, Bapak yang akan menyampaikan firmanmu. Tuhan urapi Bang Harod, Tuhan berikan dengan pimpinan roh kudusmu Bapak agar apa yang disampaikan sesuai dengan visi daripada roh kudus. Terima kasih Bapak yang baik di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mencok syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih Putasya untuk doanya. Kita akan, sebelum kita masuk di dalam acara ini, kita akan mendengarkan dulu sambutan dari Ketua Yayasan Pondok Raja Daud, di mana acara ini diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Raja Daud, bekerjasama dengan GKTI Raja Daud. Baru diketahui, Ketua Yayasan kami ini masih sangat muda, tapi enerjik, ya, sungguh enerjik. Dia juga mungkin masih sendiri. Saya kurang paham apakah dia sudah punya pasangan atau tidak, ya hanya dia dan Tuhan lah yang tahu. Saya pun tidak mau terlalu mencampuri urusan pribadinya. Paling kalau dia curhat, mungkin bisa kita dengar. Ini adalah anak muda yang takut Tuhan, dan kita akan mendengarkan sambutan dari Bung Rumi. Bung Rumi, silakan buat waktunya untuk memperkenalkan acara kita ini. Ya, terima kasih Pak Belki atas sambutannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, shalom buat teman-teman semuanya. Puji syukur, ya, kita dapat bertemu dalam webinar kita kali ini secara online. Nah, perkenalkan, nama saya Romi, Rolinio Munte. Di sini saya mewakili Yayasan Ponok Raja Daud. Nah, tadi mungkin sudah disinggung oleh Pak Melki tentang hubungannya. Kalau saya itu sebenarnya single, bukan jomblo, gitu ya. Kalau jomblo itu kan nasib, gitu ya. Saya nggak mau dibilang ngenek, gitu. Jadi, saya itu masih single. Nah, di sini saya akan memaparkan apa sih Yayasan Ponok Raja Daud itu. Nah, udah bisa dilihat ya. Nah, Yayasan Ponok Raja Daud. Yayasan kita ini sudah berjalan mulai dari tahun 2018 dan sudah berbadan hukum. Jadi, kita membangun Yayasan ini bukan asal-asalan dan bukan main-main. Nah, dilandasi oleh dasar hukum yang benar. Visi dan misinya itu untuk mengasihi Tuhan dengan hati dan akal budi dan mengasihi sesama manusia. Memberikan pembelajaran kepada muda budi agar lebih mengenal Alkitab secara mendalam. Nah, Yayasan Tite ini secara susunan kepengurusannya terdiri dari yang pertama itu ada Pak Pendeta Harul Parnede, MTH, sebagai pembinai Yayasan. Yang kedua, ada saya sendiri, Romiro Leomonte, sebagai ketua Yayasan. Yang ketiga, ada Pak Melki Kopariki, SAG, MTH, sebagai sekretaris Yayasan. Yang keempat, ada Ibu Ririn, Desi Pengaribuan, ESKOM, pengawas Yayasan. Dan yang kelima, ada Ibu Anastasia Selfia, sebagai bendahara Yayasan. Nah, Yayasan Tite ini program kerjanya apa sih? Nah, Tite ini bergerak di bidang yang pertama itu ada bidang sosial. Di dalam bidang sosial ini, kita membantu anak-anak panti, anak-anak bisa dilitas, dan memberikan bantuan dalam bentuk apapun yang mereka butuhkan dari berbagai agama. Nah, dalam program bidang sosial ini, kita sudah melakukan kerjasama sosial terhadap tiga Yayasan dari agama yang berbeda. Itu ada Yayasan Tri Asih dan Yayasan Vincentius Putri, itu dari yang agama katolik. Dan dari agama Islam, kita sudah melakukan kerjasama dengan Baitul Quran Al-Izah. Ini adalah dokumentasi dari pelayanan kasih kita yang terakhir, itu ke Yayasan Pondok Santren Baitul Quran Al-Izah. Selanjutnya, kita juga bergerak di bidang pendidikan, di mana dalam bidang pendidikan ini kita melakukan, yang pertama, ada penerbitan buku dengan ISBN. Jadi, buku-buku yang kita terbitkan itu sudah terdaftar di Perpustakaan Nasional. Yang kedua, kita juga menerbitkan bulletin, diskite, dan yang ketiga, kita memberikan seminar-seminar, dan yang keempat, kita memberikan pengajaran melalui YouTube. Nah, salah satu bidang pendidikan itu adalah webinar kita saat ini. Jadi, bentuk kerjasama kita antara Yayasan Pondok Raja Daud dan GKTI Raja Daud, itu untuk memberikan webinar ataupun seminar, itu untuk menggerakkan bidang pendidikan dari Yayasan ini. Jadi, setiap program yang kita canangkan, itu dapat terlaksana. Nah, mengenai buku yang kita terbitkan, ini ada beberapa buku yang sudah kita terbitkan, ada pacaran, pernikahan, dan seks. Yang kedua, itu ada perjinahan. Yang ketiga, ada perseraian. Ini semuanya tergabung dalam seri relationship goal. Dan juga ini ada bulletin yang sudah kita terbitkan, diskite volume pertama, kedua, dan yang ketiga. Nah, untuk yang volume pertama dan kedua, itu sudah kita terbitkan, sudah kita cetak, dan kita sebar. Sedangkan yang volume ketiga, itu masih dalam proses percetakan. Nah, jadi untuk teman-teman sekalian, yang kalau misalnya tertarik ataupun penasaran dengan isi buku-buku ini, dapat melakukan pemesanan kepada kami. Nah, pemesanannya itu bisa dalam bentuk cetakan langsung, print out, nanti kita kirimkan, tapi itu butuh waktu. Jadi, karena kita cetak dulu, baru kita kirimkan kepada saudara. Sedangkan kalau teman-teman yang pengen langsung, itu bisa mesan kepada kami dalam bentuk PDF. Jadi, kita kirimnya dalam bentuk PDF. Nah, kalau kita kirim dalam bentuk PDF, itu langsung dan irit ongkos. Jadi, biayanya lebih berkurang. Tentu dalam pembelian ini, ada pembayaran yang harus dilakukan. Selanjutnya, kita juga memberikan pengajaran melalui channel YouTube. Channel YouTube kita namanya Hanya Alkitab. Teman-teman semuanya diharapkan, atau dimohonkan, untuk membantu channel ini terus berkembang. Ya, caranya like, komen, dan subscribe. Dan tentunya, ditonton gitu ya. Jangan sampai udah di-like, di-comment, di-subscribe, tapi nggak ditonton. Itu sama aja gitu ya kan. Jadi, tolong ditonton juga. Nah, dari semuanya itu, yang paling penting itu adalah, kami, rekan-rekan dari Yesan Pondok Raja Daud, mengundang saudara-saudara sekalian, mengajak saudara-saudara sekalian, untuk bergabung bersama kami. Baik itu sebagai volunteer, ataupun sebagai donator gitu. Mari bergabung bersama kami, kita kembangkan Yesan ini, untuk memberikan pelayanan-pelayanan yang lebih besar. Demikian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Fon. Ya, terima kasih Bung Rumi, luar biasa. Kira-kira begitulah tadi ya, apa namanya pekerjaan yang dilakukan oleh, Yesan Pondok Raja Daud. Kita terus bergerak, ya bergerak tentunya dengan penyertaan Tuhan. Saya berharap diantara kita belum ada yang ngantuk ini ya, masih semangat ya, untuk mengikuti seminar ini dengan baik. Kalau ngantuk, bantar lagi pembicara kita akan berbicara sayang, supaya jangan terlewatkan. Acara ini sangat dibutuhkan oleh anak-anak muda. Terlebih lagi yang sedang, atau yang lagi dekat, gimana caranya, nanti kita akan temukan jawabannya. Sebelum itu, kita akan memperkenalkan dulu ya, pembicara kita. Memperkenalkan beliau, supaya kita juga bisa lebih mengenal beliau dengan baik. Profil pembicara kita, Bapak Pendeta Harol. Oke, inilah beliau ya, Pak Pendeta Harol Perdede, ESOS MTH MPD. Kalau lihat dari wajahnya beliau, memang sepertinya belum beristri ya, tapi beliau sudah punya istri. Satu istrinya, tidak lebih dari satu. Kalau kita sudah lebih dari dua, sudah jadi, mungkin sudah bisa dipanggil ustadz, atau siapalah beliau ya, tapi kita sebagai pendeta kan, harus satu, tidak boleh lebih dari satu ya. Beliau sudah menikah dengan, ibu, ya nanti Bapak lah Pak Harol yang akan memperkenalkan. Beliau sudah menikah, dan dikerenu ya satu orang putri. Jadi Bapak sekarang di Pak Harol ini, tidak sendiri lagi di rumah. Ada orang-orang yang mencintainya, yang selalu mendampinginya di dalam pelayanan. Kita akan lihat riwayat pendidikan Pak Pendeta Harol. Pak Pendeta Harol ini, awalnya serjana sosial, dari Universitas Sumatera Utara, Medan. Kalau orang Medan pasti kenal, pasti tahu ini kampus ini. Saya pun yang bukan orang Medan tahu soalnya. Beliau juga mengambil Master Teologi inilah ya, dari serjana sosial, masuk ke Master Teologi ya. Itulah panggilan Tuhan buat beliau ya. Pak Harol mengambil Master Teologinya dari STT Global Global Indonesia, dengan tesis yang berkaitan dengan pelayanan pendampingan terhadap orang yang berjinah. Jadi hal-hal yang begini-begini, beliau sangat senior, sangat paham mengurus hal-hal yang seperti ini ya. Pak Harol juga menyelesaikan Master Pendidikannya dari STT Eklisia Pontianak, yang merupakan program dari Sinode Pusat Geraja Kristus Tuhan Indonesia di Pontianak. Sinode Pusat Geraja Kristus Tuhan Indonesia ini di mana gereja kita juga bernam di sana. Sekarang Pak Pendeta Harol sedang mengambil Dokter Teologianya di STT Muriah, Tenggeran, dan berencana mengajukan disertasi soal topik polemik perceraian di kalangan orang Kristen. Ini menarik ini nanti ya, mungkin akan menjadi buku ya. Nanti kita akan mendapatkan pengalaman kerja dan pelayanan. Pak Harol sebelum terjun menjadi hambat Tuhan full timer, Pak Harol pernah bekerja di Bank Swasta Jakarta ya, dari tahun 2012 sampai 2017 sebagai Relationship Manager. Pak Harol merintis persekutuan King David, Ministri dan Mendirikan Yayasan Pondok Raja Daud yang berbadan hukum pada tahun 2018. Tadi ketua kami, ketua yayasan kami, sudah mengatakan yayasan kami ini bukan yayasan awal-awal. Semua ada badan hukumnya yang memayunginya. Pak Harol juga menjadi gembala GKT Raja Daud tahun 2019 sampai sekarang. Menjadi kepala program studi, teologi, dan dosen tetap di SDT, Bekasi, dari tahun 2019 sampai hari ini. Pak Harol juga aktif di dalam persekutuan gereja-gereja dan lembaga-lembaga injil Indonesia, PGLI, di Jakarta Pusat, dan beliau menjabat sebagai bidang komunikasi dan informasi. Tadi kita sudah lihat ya buku yang ditulis oleh hambanya Pak Pendeta Harol, diantaranya adalah Pacaran, Pernikahan, dan Seks. Perjinahan, Perceraian. Sudah menulis total empat buku rohani, satu terbitan Gramedia, dan tiganya diterbitkan oleh Yayasan Pondok Raja Daud. Buku kelima juga nanti ditulis bersama saya sendiri, yang akan terbit bulan ini, kiranya nanti teman-teman yang mau membaca, sangat cocok untuk kaum awam dan orang-orang teologi. Pak Harol juga aktif berkotbah ya, di Gereja Pungguan Kristen Batak, GPKB, Cabang Menteng, Bakasi, dan Tanjung Priuk. Yang paling penting nih untuk seminar kita hari ini, ini dia, Pak Harol juga aktif sebagai seorang konselor, anak muda, dan keluarga. Khususnya menangani kasus pernikahan dan perceraian. Ini kalau teman-teman nanti yang sudah punya bukunya, atau kalau penasaran belilah buku itu ya, biar dibaca. Salah satu testimoni pasangan yang berhasil tidak jadi bercerai ditampilkan dalam buku Pak Harol, itu perceraian. Pak Harol juga adalah seorang yang cukup, menurut saya secara pribadi adalah orang yang cukup membaca dan benar-benar belajar mendalami Alkitab. Sehingga pengajaran yang disampaikan oleh beliau sangat Alkitabiah ya. Mungkin itu perkenalan singkat, kalau kita membahas lagi tentang Pak Harol nanti, kapan kita mulai seminarnya ya. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, kita akan menyambut Bapak Pendeta Harol, Perdede untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat kami persilakan Pak. Kami masih segar ini, penamaran segar, masih semangat untuk mengikuti acara seminar ini. Oke, terima kasih Pak Melgi sebagai host kita sore hari ini, membawa acara kita dari awal sampai akhir ya. Selamat sore kepada seluruh teman-teman. Shalom. Pasti banyak di sini anak-anak muda ya. Hampir semua ini kayaknya anak muda dan kemungkinan besar pasti jomblo ya. Kenapa jomblo? Masa Sabtu sore mengikuti webinar. Seharusnya kan siap-siap ya untuk malam mingguan ya kan. Tapi di sini malah mengikuti webinar. Ketahuan, banyak jomblo di sini ya. Oke, yang pertama saya ingin sampaikan sebelum kita mulai. Kolom chat dipersilakan kepada seluruh teman-teman, peserta, untuk menulis pertanyaan. Apa saja tulisnya di kolom chat dimulai dari sekarang atau selama berlangsungnya presentasi. Oke, jadi pertanyaan mau dari pengalaman pribadi, pertanyaan tentang keluarga, saudara, teman-teman yang lagi ada masalah, baik itu dalam pacaran, hubungan, pernikahan. Terserah apa saja. Atau sambil menunggunya penjelasan presentasi, nanti teman-teman boleh langsung buat pertanyaan di kolom chat. Karena begitu presentasi selesai, kita langsung tanya jawab. Jadi jangan begitu saya selesai, baru mau nanya, nanti telat. Biar lebih banyak pertanyaannya dikumpulkan. Oke, jadi tidak apa-apa. Kalau sekarang sudah ada mau nanya, boleh ditulis di kolom chat. Oke ya? Oke, saya akan membagikan materi kita pada sore hari ini. Saya harap teman-teman fokus ya. Fokus. Apakah kelihatan? Yes. Kelihatan ya? Ya, tema yang kita angkat sore hari ini kan Love, Sex, and Dating ya. Jadi saya minta waktunya 40 sampai 45 menit, teman-teman fokus. Fokus, oke? Jangan ke-distract dulu sama hal-hal lain. Jangan beranjak dari tempat duduknya untuk memperhatikan materi ini. Supaya betul-betul teman-teman tahu dan nanti tanya jawab. Oke, apapun masalahnya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dulu yang pertama itu adalah Dating. Apa itu Dating? Ini kan bahasa Inggris ya. Dating. Kencan. Atau kalau kita bahasa Indonesia kan dalam bahasa kita sehari-hari itu adalah pacaran. Nah, ini yang pasti teman-teman banyak melakukannya di masa-masa usia sekarang. Pacaran. Tapi yang pertama teman-teman harus tahu tidak ada kata pacaran di Alkitab. Itu dulu ya. Kenapa? Mungkin Alkitab menganggap pacaran itu memang tidak penting. Karena Alkitab memulai itu dari pertunangan sama pernikahan. Tidak ada kata pacaran atau kencan atau dating di dalam Alkitab. Oke, itu dulu yang pertama kita tahu. Tapi kita akan mencoba memahaminya dan saya akan memberikan penjelasan teologis dan juga praktis. Supaya relate ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Pilihan kedua, kalau pacaran itu adalah step awal menuju pernikahan, makanya pacaran tidak boleh main-main. Jadi pacaran itu bukan untuk coba-coba. Bukan untuk pilih-pilih. Atau kalau bahasa kita, Pak Pendeta, aku kan ingin mencari yang terbaik. Saya mau katakan langsungnya, tidak ada yang terbaik. Oke. Jadi pacaran, kalau teman-teman sudah berani komitmen pacaran, goalnya harus menikah. Oke. Jangan lagi banding-bandingin pacarmu dengan perempuan-perempuan lain dan pergaulan atau mata kita yang cowok dijaga supaya tidak terdistract sama godaan-godaan lain. Jadi pacaran orang Kristen harus menuju pernikahan. Tidak ada putus-putusan. Oke. Yang ketiga, paling dasar yang harus kita pahami, apakah engkau terpanggil untuk menikah? Itu dulu. Yang menjadi budaya adat istiadat kita di zaman sekarang, menikah itu kayak kewajiban ya. Saya mau katakan, tidak. Menikah itu adalah panggilan. Menikah itu bukan kewajiban. Menikah nggak menikah, itu karunia. Jadi teman-teman harus betul-betul fokus kepada Tuhan, bergumul di dalam doanya, tanya sama Tuhan, aku ini terpanggil menikah atau tidak? Oke. Kalau terpanggil memang menikah, Tuhan pasti akan sediakan korban untukmu. Korbannya anak orang pasti. Kalau tidak terpanggil untuk menikah, tapi fokus untuk melayani Tuhan, fokus untuk mengasihi sesama, itu juga tidak masalah. Itu masalahnya di mata kita dan keluarga kita kan? Tapi di mata Tuhan, kau menjadi orang yang jempolan pastinya. Ini dulu ya. Jadi menikah itu bukan kewajiban. Menikah bukan karena usia sudah tua, menikah bukan karena dipaksa mama, menikah bukan karena melihat teman kita menikah, jadi kita ikut-ikutan menikah. Enggak. Enggak ada itu dasar alkitabianya. Menikah itu bukan kewajiban. Menikah itu panggilan. Nah ini dia dasarnya yang perlu kita tahu tentang dating, pacaran. Lalu kita lanjut. Kalau menurut Kamus Besar Bias Indonesia, saya tulis di sini artinya, berasal dari kata pacar, yaitu teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta kasih. Ini definisi pasaran menurut KBBI. Oke. Teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta kasih. Tapi kalau pengertian alkitabianya, dan tentu ini adalah rumusan dari saya, definisi ini, pacaran itu adalah komitmen dasar yang dilakukan dua pribadi. Laki-laki dan perempuan. Ini harus ditegaskan nih ya. Karena di zaman sekarang nih, apalagi di Jakarta ini bisa laki-laki dan laki-laki. Atau perempuan dengan perempuan ya. Laki-laki dan perempuan untuk saling mempersiapkan diri secara iman dulu yang pertama. Barulah iria untuk masuk ke dalam perkawinan yang sakral dan kudus. Oke. Jadi saya mau bilang, siap pacaran, harus siap nikah. Jangan berpikir putus, nyambung. Putus, nyambung. Gak jelas. Oke. Harus dipersiapkan semuanya. Yang pertama. Nah ini dia syaratnya. Kita masuk nih ya. Harus seiman. Oke. Teman-teman ini harga mati. Harus seiman. Ini gak boleh ditawar. Gak boleh ditawar. Kita akan melihat dasarnya. Teman-teman pasti sudah tahu. 2 Korintus 6 dan 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apa tergapas antara kebenaran dan kedurakan atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap. Ini saya akan memberikan penjelasan teologisnya. Coba diperhatikan. Perhatikan ya. Dalam bahasa Yunaninya, pasangan tidak seimbang. Seimbang itu hetero zugeo. Tau gak ini harginya apa? Beban. Jadi beban atau kuk. Kuk itu adalah alat yang ditaruh kepada hewan. Biasanya yang untuk bajak sawah itu. Beban. Kayu itu. Yang ditaruh kepada hewan. Jadi yang dimaksud Paulus dalam penulisan ini, pasangan yang tidak seimbang itu artinya sama beban. Harus sama beban. Jangan bebannya berbeda. Bahkan kalimat ini, definisinya sama dengan kata di perjanjian lama, dalam ulangan 22 ayat 10. Perhatikan. Janganlah engkau membaca dengan lembu dan keledai bersama-sama. Kenapa? Gak mungkin jalan. Jadi hetero zugeo itu artinya bebannya sama. Harus sama. Makanya gak boleh kita dengan yang beda iman. Itu udah harga mati. Udah lah. Janganlah lirik-lirik. Mau dibilang rumput tetangga lebih hijau, gak usah lah. Mau dia ganteng, dia baik perhatian, beda sama cowok Kristen, gak usah lah. Gak usah. Jangan dicoba-coba. Pokoknya kalau beda iman, cut. Gak ada cerita. Tapi kan Pak Pendeta, aku mau ngajak dia pindah ke agama Kristen. Tidak perlu. Penginjilan bukan ngajak pacar jadi agama Kristen. Bukan ya. Bukan itu arti penginjilan. Oke. Jadi kalau lembu dan keledai membajak, jalan gak? Ya gak jalan lah. Orang udah beda besarnya. Makanya kita harus tahu, yang pertama, harus seiman. Jangan dicoba-coba. Saya sarankan melalui webinar kita sore ini, kalau ada yang lagi PDKT, lirik-lirik, apalagi menjalan dengan beda agama, putuskan. Oke. Gak ada alasan lain. Putuskan. Kalau gak Tuhan marah sama kawan-kawan. Dia disambar ketir nanti baru tolalasal. Dan selain harus seiman, kenapa harus sama beban? Karena tujuan pernikahan, teman-teman. Tujuan pernikahan itu, kata Paul dalam Ephesus 5, Hai suami, kasihlah istri bagaikan Kristus, mengasih jemaat. Hai istri, tunduklah kepada suami, bagaikan jemaat, tunduk kepada Kristus. Kalau pasanganmu tidak pernah mengenal Kristus dan mengalami kasih Kristus, dia gak akan pernah bisa melakukan tugasnya sebagai suami atau istri. Jangan ambil contoh orang-orang di luar, tapi itu Pak Pendeta, dua agama, nikah, langgeng, sudah 30 tahun. Jangan. Jangan jadikan contoh 1 banding 10 ribu, dijadikan pembenaran untuk melawan firman Tuhan. Jangan. Kalau kita bilang jangan, maka jangan. Oke, yang pertama harus seiman, ini gak boleh ditawar. Kalau pacaran, cari lain seiman. Oke. Yang kedua, wah ini agak kontroversi nih. Pacar itu jangan dicari-cari, teman-teman. Serius. Pacar itu jangan dicari. Itu dia. capek nyari-nyarinya. Jangan dicari. Kita lihat ayatnya. Lihat tuh. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Apa kalimat inti di ayat ini? Itu dia yang saya bol hitam. Aku akan. Itu teman-teman harus pahami ya. Makanya membaca Alkitabnya pelan-pelan saja. Jodoh itu jangan dicari dengan gaya dan pemikiran kita. Gak akan ketemu. Karena itu inisiatif Tuhan. Aku akan. Adam itu gak pernah bilang sama Allah, Tuhan berikanlah aku yang mirip dengan aku. Masa gaulku sama binatang sih? Masa gaulku sama singa, jerapa, babi. Aduh, yang mirip-mirip aku gitu loh. Gak pernah, gak ada tekstil kitabnya. Gak pernah. Tapi melalui kejadian 2 ayat 18. Aku akan. Pacar dari Tuhan atau jodoh dari Tuhan, itu adalah inisiatif Tuhan. Bukan karena kita yang cari. Itu inisiatif Tuhan. Makanya saya lebih senang dengan kata, ditemukan. Bukan dicari-cari. Apa bedanya Pak Pendeta? Kalau ditemukan itu, seakan-akan Tuhan sudah sediakan. Kita tinggal menemukan saja. Beda ya. Kalau dicari-cari itu, terkesan memakai pikiran kita. Harusnya tingginya segini nih. Harus cantik nih. Putih kulitnya. Ya keluarganya keluarga kaya lah. Minimal pendidikannya S2 lah. Minimal gaji cowokku nanti harus 10 juta lah. Supaya bisa menghidupi aku dan anak-anakku. Itu memakai pikiran kita sendiri. Padahal dari ayat ini, aku akan, Tuhan yang akan memberikan. Nah lalu dikatakan, dia akan memberikan penolong sepadan. Yang kalau dalam bahasa Ibraninya, Ezer Kenegdo. Ini bahasa yang sangat unik. Penolong sepadan. Ada salah satu tafsir dari Yahudi Rabbinik, mengatakan, A helpmate opposite him. Orang yang membantu, orang yang cocok, orang yang sepadan, sesuai, walaupun sering berlawanan. Itu arti penolong sepadan di sini, teman-teman. Sering konflik. Makanya saya mau bilang ya, tidak ada orang menikah karena cocok. Jadi jangan dibilang, kenapa kamu menikah? Aduh, udah cocok kali aku Pak Pendeta. Kemistri kami itu udah dapat kali lah. Pokoknya Pak Pendeta cocok. Kali kami Pak Pendeta udah nggak bisa dipisahkan kami ini. Enggak. Penipuan itu. Justru yang kita anggam nggak cocok, itulah yang biasanya cocok di mata Tuhan. Iya kan? Misalnya, aku keras kepala. Istriku lebih keras kepala lagi dari aku. Nah ini biasanya cocok ini. Mudah-mudahan istriku nggak dengar ya. Ada dia di sini. Aku keras kepala. Istriku lebih keras kepala. Jangan langsung bilang nggak cocok. Eh jangan-jangan. Ini cara Tuhan supaya buat aku tidak keras kepala. Karena dia lebih batu daripada aku. Gitu ya. Jadi jangan cocok karena hobi kami sama Pak Pendeta. Kesukaan kami sama. Warna favorit kami juga sama. Film kesukaan kami juga sama. Bukan. Bukan itu. Itu arti penolong sepadan di sini ya. Jadi jangan dicari-cari. Tapi apa? Nanti kita lihat di poin selanjutnya. Inisiatif Tuhan maka Tuhan yang akan memberikan. Maka itu di dalam konteks penolong sepadan ini. Sebenarnya secara Alkitabia atau Biblika. Hawa itu diberikan. Karena dia memang beda dari binatang. Itu saja. Penolong sepadan untuk Adam itu. Karena Hawa beda dari binatang. Tapi diberikan Allah untuk membantu Adam. Dalam menjalankan misi yang diberikan Allah kepada manusia. Apa itu misinya? Balik ke pasal satunya. Allah memberkati mereka lalu berfirman. Nih lihat misinya ada banyak nih. Beranak cucu lah. Dan bertambah banyak. Penuhilah bumi. Taklukkanlah. Dan berkuasalah. Inilah sebenarnya maksud Allah memberikan Adam Hawa. Sebagai penolong sepadan. Supaya menjadi mitra dan rekan. Untuk menjalankan mandat yang diberikan Allah kepada manusia. Makanya teman-teman muda dengarkan ini. Kalau PDKT-anmu atau pacarmu tidak punya visi. Untuk menjalankan perintah Allah atau Tuhan Yesus dalam Alkitab. Ragukan itu. Contohnya apa Pak Pendeta? Malas gereja. Ini saranku. Kalau ada yang pacaran sekarang masih malas gereja. Aputuskanlah itu. Serius. Karena dia nggak punya visi untuk menjalankan mandat dari Allah untuk bersama-sama menjalankan. Aputuskanlah itu. Dia ajak pelayanan. Tak mau. Kerjanya main game. Kerjanya nongkrong sama temannya sampai larut malam di luar sana. Nggak perlu. Yang kayak gitu putuskanlah. Mau seganteng apapun dia. Putuskanlah. Jadi ini yang perlu kita tahu secara konteks. Pacar kita yang serius itu menjadi mitra untuk melakukan pekerjaan Allah. Oke. Itu dia. Kita lanjutkan coba ya. Yang ketiga. Put God first. Tadi saya katakan jodoh atau pacar. Dating kita. Kencang kita itu. Jangan dicari-cari. Tapi itu dinantikan atau ditemukan. Kenapa? Tugas kita ini dulu. Put God first. Lakukan perintah Tuhan. Kelanjutannya ayat 19 sampai 22. Perhatikan ya. Adam diberikan tugas. Perhatikan ayat 19 yang saya garis bawahi. Memberi nama kepada semua binatang, hutan, dan segala burung di udara. Oke. Perhatikan ayat 19-nya. Adam disuruh tugas Allah itu. Adam. Kau kasih dulu nama ini. Oke. Dikasih nama burung perputut. Dikasih nama babi. Dikasih nama singa. Dikasih nama burung gagak. Burung raja wali. Adam semua yang kasih. Tapi lihat ayat 20-nya. Ayat kalimat terakhirnya yang saya garis bawahi. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan. Inilah kita. Kenapa saya bilang inilah kita? Kita ini kayak Adam. Kenapa? Cari-cari tanpa tunggu waktu Tuhan. Yang disuruh Tuhan tugas Adam apa? Hanya kasih nama. Kenapa Adam pandai-pandean mencari penolong sepadan diantara binatang? Dia enggak ketemu lah. Dia lihat jerapa. Kayaknya ketinggian. Enggak cocok nih emang. Tinggi sekali lehernya. Dia lihat singa. Aduh banyak kali bulunya. Dia itu kukunya panjang-panjang lagi. Takut-takut. Dia lihat babi. Ini sih enggak cocok jadi penolong sepadan. Cocoknya dimakan. Ternyata ada orang batak juga ya. Sama orang manado ya. Ini enggak cocok ini. Ini cocoknya dimakan. Dia pintar-pintaran sama kayak kita. Enggak nunggu waktu Tuhan pengennya langsung pacaran-pacaran-pacaran-pacaran-pacaran-pacaran. Ingat put God first. Apa perintah Tuhan? Lakukan dulu. Di mana kita tahu perintah Tuhan Pak Pendeta? Ya Alkitab lah. Apalagi. Lakukanlah semua perintah itu dulu. Makanya jangan dicari-cari. Tapi dinantikan dan ditemukan. Sebelum menemukan anak Tuhan. Maka harus fokus dan tak dulu menjadi anak Tuhan. Jangan egois, bos. Pengennya dapat cewek yang baik. Pengennya dapat cewek yang pelayanan. Pengennya dapat cewek yang jago main keyboard. Main musik. Yang taat gereja. Kita sendiri enggak taat gereja. Itu egois. Jadi anak Tuhan dulu. Biar dapat anak Tuhan juga. Bisa ya? Jadi harus tempatkan Tuhan nomor satu dalam hidupmu. Fondasi dasar relationship harus Alkitab dan Tuhan. Bukan duniawi atau pendapat umum. Alkitab dulu. Oke? Ini yang perlu kita belajari. Di dalam webinar ini. Lalu kita lihat lanjutannya. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidurnya. Jadi setelah Adam ngasih nama binatang. Tapi enggak dijumpainya penolong sepadan. Dia capek. Dia lelah ketika memberi nama binatang. Dia tidurnya. Lalu apa yang dilakukan Allah? Lihat ayat 22. Ada tiga kata kerja yang dilakukan Tuhan Allah. Diambil. Dibangun. Dibawa. Gila ya? Kurang manja apa kita ini? Disediakan Tuhan semua. Dia yang mengambil. Dia yang menjadikan. Dia yang ngasih sama kita. Hawa langsung diambil dari tulang rusuk. Pada saat Adam tidur. Makanya mau cepat dapat pacar. Banyakin tidur. Ya enggak lah. Jangan. Banyakin tidur. Langsung dapat. Tiba-tiba bangun langsung dapat pangeran kita itu. Artinya apa tidur itu? Tunggu waktu Tuhan saja teman-teman. Tunggu waktu Tuhan. Jangan ikuti aturan dunia. Misalnya teman kita sudah nikah. Kita lihat dalam pesta pernikahan. Kita jadi. Aduh aku kapan ya berdiri di situ ya. Cowok juga enggak ada. Eh tiba-tibanya cewek yang usianya sudah mulai menginjak 30 ke atas. Ya kan. Langsung mamak kita cerewet. Pananya. Mamak sudah pengen gendong cucu ini. Lama sekali. Ya kan. Dulu kakakmu itu umur 21 tahun sudah nikah. Kau 30 tahun belum sampai sekarang. Lama sekali. Jangan langsung bilang sama mamak kita. Mak. Karena aku barusan ikut webinarnya Pak Pendeta Haro. Kita harus tunggu waktu Tuhan. Nah. Kapan itu waktu Tuhan? Biarlah aku dulu fokus sama Tuhan. Mak. Nanti Tuhan yang akan sediakan. Wih mantap ya. Amen ya. Amen ya. Jangan ikuti aturan duniawi. Jangan ikuti omongan-omongan orang. Jangan. Tunggu waktu Tuhan. Put God first. Oke. Itu tadi pesan teologis. Harus seiman harga mati. Yang kedua jodoh itu ditemukan. Dinantikan. Bukan dicari-cari pakai pemikiran kita sendiri. Yang ketiga harus jadi anak Tuhan dulu. Put God first. Maka Tuhan akan berikan. Anak Tuhan juga untuk. Nah. Saya mau berikan pesan praktis nih. Nah. Ini biasanya lebih enak nih. Teman-teman lebih nyambung nih. Kalau tetap pesan praktis. Yang pertama. Saya katakan. Jangan lama-lama PDKT. PDKT itu penuh kepalsuan. Oke. Ini buat cewek ini terutama. Jangan mau terlalu lama PDKT. Pendekatan. Pendekatan itu banyak palsunya. Kenapa? Si cowok tidak mungkin menunjukkan sifat jeleknya kepadamu. Pasti semua yang baik-baik. Disuruh jeput pun. Mau jaraknya berapa ribu kilometer pun. Pasti di jeputnya kau. Karena dia pengen menunjukkan yang baik. Karena PDKT itu banyak palsunya. Jangan lama-lama. Kalau kau rasa dia memang sudah anak Tuhan. Keluarganya bagus. Bibit, bebet, bobot, dan biblikanya bagus. Sudah lah. Langsung aja tanya. Bang. Kapan sih kau tembak aku? Ini cewek ini di zaman sekarang. Malu-malu kucing padahal mau. Dia belum tembak aku kok. Taunya suka. Suka sih Pak Pendeta. Tapi akunya belum ditembak-tembak. Sampai sekarang Pak Pendeta. Gimana ya Pak Pendeta? Agak apa-apa lah. Pancing-pancing aja. Nyatakan juga kau suka. Biar ditembak jadi pacar. Jangan lama-lama. Yang kedua, pacaran sesuai dengan usia yang matang. Nah, ini penting nih. Saya yakin di sini banyak yang mudah sekali ya. Saya mau bilang ya. Kenapa pacaran harus sesuai dengan usia matang? Karena pacaran itu dinamis. Apa itu dinamis? Maju ke depan. Pacaran itu bukan jalan di tempat. Harus ada visinya. Apa tadi visinya? Menikah. Jadi kalau misalnya sekarang ada yang pacaran di usia 20 tahun. Kita kasih contoh. 20 tahun. Ketika ditanya. Kau mau menikah umur berapa? 25 tahun Pak Pendeta. Berarti 5 tahun ini. Kalian betul-betul matangkan kalian jadi anak Tuhan. Dan ini waktu yang sangat lama. 5 tahun. Tapi misalnya. Sudah mengusia matang. Kalau dalam perspektif saya. Tapi ini tidak harus. Umumnya. Cowok 25. Cewek 23. Ketika ditanya. Cowok. Mau menikah umur berapa? 28 Pak Pendeta. 3 tahun. Wajar sekali. Dekat. Jadi bisa dapat langsung menikahnya. Dalam 3 tahun ini sudah dipersiapkan semua kematangan rohani kita. Dan lahirianya. Jadi kalau usia 19 tahun pacaran. Menikahnya masih jauh sekali. Aduh. Itu yang disebut cinta monyet. Jadi sebelum pacaran. Pastikan. Kapan mau menikahnya. Harus ada targetnya. Nanti akan kita bahas di poin-poin selanjutnya itu ya. Lalu yang ketiga. Dalam pacaran. Banyaklah dengarkan nasihat orang tuamu. Bukan pacarmu. Kita ini kan kalau pacaran itu. Semua itu kayak montra ya. Dunia ini milik kita berdua lah ya kan. Apalagi baru-baru jatuh cinta yang seminggu dua minggu itu ya kan. Apa dibilang mama nantilah itu dulu. Apa dibilang bapak nantilah itu dulu. Pacar ku yang kau dengarkan. Jangan. Pacaran itu banyak dengarkan nasihat orang tua. Kenapa? Engkau masih tinggal sama orang tua. Yang kedua. Orang tua itu lebih mengenal engkau. Dari para pacarmu yang baru zumbur jagung. Jadi jangan ada satu perdebatan. Misalnya mama bilang ketika diperkenalkan. Mak gimana mak pendapat mama pacar ku tadi yang datang ke rumah. Mama bilang kayaknya kak. Enggak sih kak. Kenapa mak? Kayaknya orangnya aneh gitu ya. Urak-urakan gitu. Tadi ada datangnya pakai jeansnya robek-robek di lutut. Itu model mak. Jeansnya robek-robek itu. Langan langsung kita marah sama mama kita. Kita banting pintu. Kita masuk kamar. Ngambek. Nangis. Jangan. Dengarkan orang tua. Tapi kalau ada prinsip orang tua nih. Yang terlalu adat istiadat nih. Enggak alkitabia. Tunjukkan sama orang tua. Bahwa kalian menjadi pacar yang takut Tuhan dan siap nikah. Jadi saya juga tidak setuju 100% Menyetujui apa kata mama. Apa kata bapak. Enggak juga. Pokoknya tunjukkan engkau sebagai pacar yang dalam Kristus. Kalau di luar alkitabia ya. Standar-standarnya. Misalnya apa? Mama pokoknya harus satu suku. Tidak boleh di luar suku kita. Oh lemak ngeri kali. Karena hanya suku kita yang masuk surga. Ini kan udah ngeri ya. Nah itu saya gak setuju yang gitu-gitu ya. Nah pacaran anak Tuhan harus kudus. Dalam bahasa Ibu Rani nya. Kados. Kudus ini bukan suci. Tertisah. Tau gak artinya apa? Kalau sudah pacaran serius orang Kristen. Anak-anak muda Kristen. Jangan lagi ikuti pergaulan duniawi. Contoh. Yang cowok berhentilah nongkrong sama teman-temanmu begadang sampai pagi di luar sana. Main kartu, main judi, minum-minum alkohol sambil merokok. Berhenti. Yang cewek ingatkan itu sama cowoknya. Pacaran kita sudah kudus. Gak sama lagi sama orang duniawi. Kalau gitu aku gak belum teman lagi. Boleh. Tapi harus ada batasannya. Gitu. Bahkan bagi saya sedikit ekstrim. Kalau pacaran yang serius dan siap menikah. Gak ada lagi me time. Me time. Me time. Gak ada. Gak ada lagi waktu untuk pacar. Waktu untuk sahabat. Gak ada. Gak ada. Kalian harus terus berdua. Untuk membangun kemistri kalian di dalam Tuhan. Supaya siap masuk ke dalam pernikahan. Itulah pacaran yang kudus. Nah ini nih. Konseling pranikah. Yang benar. Saya tahu di peserta sekarang banyak sekali dari gereja mainstream. Betul ya. Gereja luteran. Gereja protestan. Yang. Hanya menyediakan konseling pranikah. Satu dua kali pertemuan. Saya sarankan. Anda harus mengambil konseling pranikah pribadi. Carilah pendeta yang Anda yakini. Minimal tiga sampai enam bulan. Bulan. Dan ini saya lakukan bersama istri. Saya juga diberkati di HKBP. Dan memang konseling kami hanya sekali. Astaga. Sekali doang. Tapi saya sudah mengambil pendeta pribadi. Dan saya konseling dengan istri saya. Lima bulanan. Lima bulanan. Kami digodok dengan pendeta itu. Supaya memasuki pernikahan benar. Saya sarankan begitu. Sekali konseling pranikah itu main-main. Itu main-main. Itu gak serius. Hati-hati. Menikah gak gampang. Hati-hati. Nanti kita akan masuk ke dalam topik cinta setelah ini. Ini agak kontroversi. Ini banyak yang gak setuju. Poin terakhir ini. Diusahakan jangan LDR. Diusahakan loh. Saya bilang bukan harus. Diusahakan. Kenapa? LDR ini rumit sekali. Kenapa? LDR ini tingkat kepercayanya rendah sekali. Betul ya? Dan biasanya kita butuh kehadiran sosok pacar kita secara fisik. Yang akan membangun kemistri kita di dalam Tuhan. Sama-sama gereja. Sama-sama baca alkitab. Sama-sama ikut pelayanan di gereja. Ya kan? Kita kan butuh sosok itu. Saat sedih si cewek bisa nyender. Pasal cium-cium handphone. Ngapain sih cium-cium handphone terus? Ya kan? Butuh nyender. Aduh gimana yang ya? Bisa gak kita ya? Nah itu ada kehadiran fisik itu penting sekali. Yang kedua tingkat kepercayanya rendah. Kita gak tahu dan gak bisa mengontrol pacar kita yang jauh di sana. Walaupun sekotak sulit juga mengontrolnya. Apalagi yang LDR. Satu contoh kosus saya kasih tahu ya. Ini kisah nyata ini. Ini teman saya, cowok. Dia punya pacar di Australia. Dianya di Jakarta. Ceweknya itu ngambil S2 di Australia. Dia kerja di Jakarta. Tapi setiap nongkrong sama saya dulu, dibawahnya cewek lain. Tapi dia sudah bilang sama saya, Pak Haro, saya tetap menikah dengan cewek saya yang di Australia. Aku bilang, kau kurang ajar sekali. Tapi setiap kita jalan di sini, gonta-ganti cewekmu. Dan terbukti teman-teman, dia menikah memang dengan ceweknya yang di Australia. Memang betul? Menikah. Tapi ceweknya selama sekali tidak tahu apa yang diperbuatnya selama 6 tahun mereka LDR. Hanya apa yang tahu? Mudah-mudahan ceweknya tidak ada di dalam webinar ini ya. Kalau nggak ketahuan lah semua. Diusahakan. Jangan LDR. Karena sulit. Itu sangat sulit. Banyak kebohongan di dalamnya. Oke. Itu tentang dating. Pacar. Kita masuk yang kedua. Apa itu cinta? Kalau kita dengar apa itu cinta, teringat langsung sama Jendral Tian Feng ya. Cepakai. Dalam film Kerasakti. Beginilah cinta. Deritanya tiada akhir. Apa itu cinta? Yang pertama, cinta itu hanya ada di pernikahan. Itu dulu. Tidak ada cinta di mana-mana. Hanya ada di dalam pernikahan. Makanya ini topik kita sudah masuk ke pernikahan. Tadi pacaran. Nidating ya. Sekarang sudah pernikahan. Cinta itu baru timbul ketika kesulitan pernikahan. Apapun masalah tetap bertahan. Itu cinta. Tidak ada cinta dalam pacaran. Dengarkan baik-baik. Yang pertama, tidak ada orang menikah karena cocok. Dan tidak ada orang menikah karena cinta. Karena di dalam pacaran tidak ada cinta. Yang ada itu hanya suka, sayang, care. Tidak ada cinta. Cinta itu dibuktikan sejalannya engkau menikah. Saya kasih satu quote ya. Bertahan ketika diselingkuhi di pacaran, itu bodoh. Dengarkan baik-baik. Baca pelan-pelan ya. Bertahan ketika diselingkuhi di pacaran, itu kebodohan. Bertahan ketika diselingkuhi di pernikahan, itu cinta. Bisa ya? Jadi kalau ada disini yang masih berpaham sama cowok-cowok yang sudah pernah selingkuh, bahkan mengasari engkau. Engkau bodoh. B-O-D-O-H. Putuskan. Tapi ketika nanti menikah, mungkin engkau dikasari, dia emosi, dia jambak rambutmu. Atau mungkin dia selingkuh, tapi kau berpaham karena kau takut akan Tuhan. Itu bukan bodoh. Itu cinta. Makanya cinta itu hanya ada di pernikahan, enggak ada di mana-mana. Jadi jangan kebanyakan nonton telenovela gitu ya. Kebanyakan nonton sinetron. I love you. Enggak, enggak ada itu. Sebenarnya enggak ada. Dalam pacaran kita ngomongnya love itu kurang-kurangilah. Enggak ada itu sebenarnya. Tapi ketika engkau diselingkuhi, dikasari dalam pernikahan yang sudah berjalan 3-4-5 tahun, tetap kau bilang sama suamimu, I love you. Itu cinta. Bisa ya, dibedakan ya. Makanya jangan kebanyakan ikuti duniawi. Ikuti lal kitab. Selanjutnya, yang pertama poin yang kita ambil dalam cinta, cinta itu perintah dan pengorbanan. Ini sangat jelas. Paulus mengatakan dalam e-viz, Suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasih jemaat dan telah menyerahkan dirinya. Perhatikan, itu kalimat menyerahkan dirinya. Yesus itu mati untuk kita sebagai mempelai perempuan. Maka suami-suami, calon-calon suami, cowok-cowok yang ada di webinar ini, kalau kalian menikah, kalian harus siap mati-matian untuk istri dan keluarga. Itu dia. Bukan malah menyakiti mereka. Mati-matian, bagaikan Kristus loh, yang menyerahkan diri. Makanya saya katakan, suami mati-matian mengasih istri, istri mati-matian tunduk kepada suami. Karena Kristus sudah mati untuk kita, maka sekarang saatnya kita mati-matian. Untuk setia kepada pasangan kita. Untuk menyenangkan Kristus. Jangan sikit-sikit, apa kau cerai? Cerai, ayo. Kau tantang aku cerai? Ayo. Nggak takut-takut. Mantanku masih banyak di belakang sana yang lebih suka. Nyesal kali aku nikah sama kau. Apa? Cerai. Ayo. Melawan kau? Melawan kau? Ayo. Jangan melawan. Cinta itu perintah dan pengorbanan. Bisa ya? Ini teman-teman harus tahu nih ya. Yang kedua, cinta adalah keintiman. Ini poin penting. Oke, ini poin penting. Kita akan lihat ya. Cinta adalah keintiman. Melanjutkan Ephesus tadi, dan ini juga diambil dari kejadian dua. Sebab itu seorang lagi-lagi akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Perhatikan kalimat, meninggalkan ayah dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya. Perhatikan ini. Suami-istri adalah relasi tertinggi, melebihi relasi manapun, termasuk relasi orang tua dan anak. Nah, ini dia nih. Banyak kita salah paham di sini nih. Alkitab tidak pernah mencatat orang tua dan anak satu daging. Enggak. Yang satu daging hanya suami dan istri. Waduh, ini penting sekali. Ini udah dalam pernikahan nih ya. Makanya saya mau katakan ketika pacaran, engkau banyak dengarkan orang tuamu. Tapi ketika menikah, orang tua mundur satu step, karena yang harus didengarkan suami atau istri adalah pasangannya. Kita banyak sekali keselip di dalam budaya, bahwa orang tua adalah segala-galanya. Bahwa orang tua adalah jalan menuju surga. Aduh, enggak, enggak, enggak. Itu enggak Kristen sekali itu. Apalagi kalimat surga itu lapa kaki ibu. Itu bukan Kristen itu. Enggak ada Kristen kayak gitu. Suami-istri relasi tertinggi. Saya kasih contoh. Sudah menikah misalnya nanti engkau. Ini biasanya penyakit cowok-cowok yang sayang mama ini. Tinggal pula sama mamanya di rumahnya, sudah menikah kan? Aduh, mak. Mak, ngeri juga nih. Mamanya bilang, eh, kita beli itu yuk. Sofa itu, wih, mamak dulu. Waktu mamak gabis. Sofa ini yang paling bagus. Sampai sekarang masih ada. Ini bertahan puluhan tahun. Tiba-tiba si istri bisikin. Yang, jangan yuk. Aku enggak suka modelnya. Yang harus kota hati, istrimu. Atau suamimu. Bukankah itu melawan orang tua, Pak? Enggak. Enggak. Ya, tapi langsung lah kau kasih pengertian. Mak, kata istriku enggak boleh. Jangan gitu lah. Itu kau jahat nama. Masa langsung bilang, mak kata istriku enggak boleh beli itu. Yang harus kita dengar. Pertama kali ketika menikah itu pasangan kita. Mau orang tua kita bilang A, istri atau suami kita bilang B, yang kau lakukan B. Bukan A. Bisa ya? Ini penting loh ini. Saya di dalam counseling saya, saya buat list. Buat list kenapa orang bercerai. Ada beberapa yang counseling sama saya. Tingkat perceraian nomor tiga penyebabnya kalian tahu apa? Intervensi orang tua. Bayangkan itu. Orang tua terlalu mencampuri pernikahan anaknya, sehingga ketika sang suami yang tidak takut Tuhan dan tidak punya prinsip, bubar ini semua. Ya, aku kan sayang mamaku, dia yang melahirkan aku. Enggak. Itu enggak lagi tabiat. Itu enggak lagi tabiat. Makanya cinta adalah keintiman. Yang kedega, sudah pasti karena pernikahan, cinta itu perjanjian sampai mati. Saya mengambil salah satu teks yang jarang dibawa pendeta sebenarnya. Ya, kidung agung. Bahkan ini hampir enggak pernah ikut balan di mimbar, kidung agungnya. Taruhlah aku seperti matrai pada hatimu, seperti matrai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut. Kegairan gigi seperti dunia orang mati. Oke, kita perhatikan dulu kalimat-kalimatnya. Supaya teman-teman tahu apa maksud penulis kidung agung menceritakan ini. Kita lihat ya, apa maksud dia. Yang pertama, covenant. Pernikahan itu bahkan bukan komitmen, namanya covenant. Bahkan dalam terjemahan Indonesia sulit mengertikan kata covenant ini. Covenant ini adalah janji yang dibuat Allah kepada manusia yang tidak bisa dibatalkan. Itulah pernikahan. Covenant. Bagaikan janji Allah kepada Abraham bahwa kau akan memiliki keturunan yang sangat banyak. Enggak bisa dibatalkan. Pasti terjadi. Jadi covenant pernikahan itu sampai maut, sampai dibawah mati, tidak bisa dipisahkan apapun. Tidak bisa dipisahkan apapun. Ini yang kita perlu tahu. Cinta itu dibawah sampai mati. Nah ini dia. Kalimat yang tadi dari ayat kidung agung itu. Cinta itu sama dengan kegairan. Jadi kalimat ini sebenarnya paralel ya. Paralel sekali. Coba kita back sedikit supaya teman-teman gak bingung. Nah ini tadi ayatnya ya. Perhatikan yang saya bold ya. Karena cinta kuat seperti maut, kegairan gigi seperti dunia orang mati. Ini paralel, sinonim. Perhatikan kalimatnya. Cinta sama dengan kegairan. Kuat sama dengan gigi. Maut sama dengan dunia orang mati. Nah itu dia. Jadi cinta hanya bisa dipisahkan oleh kematian. Itu yang kita ucapkan saat kita janjinikan. Hanya kematian yang memisahkan. Nah yang menarik kegairan salah terjemahan, LAI. Karena dalam bahasa Ibraninya, kinah sebenarnya cemburu. Jadi cinta itu cemburu sebenarnya. Nah ini menarik nih. Fokus cinta itu harus ada namanya cemburu. Kenapa? Karena komitmen. Covenant. Kau sudah milikku, aku milikmu. Kecemburuan itu menjadi keharusan di dalam sebuah pernikahan. Pacaran juga boleh cemburu. Pernikahan juga harus ada cemburu. Kalau gak ada cemburu itu aneh. Dia gak tahu artinya komitmen berarti. Tapi jangan jadi pencemburu. Nah ini dia bedanya nih ya. Jangan jadi pencemburu. Cemburu itu harus. Pencemburu jangan. Atau kalau di dalam terjemahan Inggrisnya, atau Alkitab juga mengambil ayat ini, envy. Iri hati. Saya kasih contoh ya. Cemburu itu menuntut haknya yang sudah ditetapkan di dalam komitmen, dalam hubungan itu. Ngerti ya? Ada komitmen yang kalian buat, dan kalian berhak menuntut hak itu. Contoh, kalian punya komitmen, dalam pacaran dan pernikahan, harus kasih kabar kemanapun kalian pergi. Gitu ya? Harus kasih kabar kemanapun kalian pergi. Gak boleh diam-diaman, gak boleh lama balas. Eh tiba-tiba sih, cowoknya di chat, 5 jam gak balas. Wah, si cewek sudah mikir aneh. Eh, dimiskolin sampai 10 kali gak diangkat. Eh, rupanya baru miss call ke-11 diangkat. Ditanya, kamu kemana sih? Kok gak ada kabar sih? Aku udah capek nih nyalponin sama chat kamu. Kamu kemana? Kamu ngapain? Ih, sorry yang tadi meeting. Meeting aku silence handphone. Habis itu meeting, aku langsung pergi nih sama teman-teman kantor, makan di mall. Wih, si cewek langsung mikir aneh. Teman-teman kantor? Berapa orang? Ini ada 7 orang kami makan di mall ini. Karena sudah cemburu dan gak kasih kabar, si cewek langsung bilang apa? Berapa teman ceweknya di situ? Dari 7 orang, berapa yang cewek? Kalau si cowok marah, dia bilang, apaan sih kamu? Gak jelas gitu-gitu aja, nanya gitu-gitu aja cemburu. Ini cowok bodoh. Kenapa cowok bodoh? Dia gak tau komitmen. Komitmen yang sudah kalian tetapkan adalah kasih kabar. Berarti si cowok sudah melanggar komitmen. Si cewek berhak cemburu. Itu positif. Gak negatif. Tapi kalau pencemburu itu overprotektif. Iya kan? Si cowok misalnya kan, jalan sama ceweknya di mall. Eh, tiba-tiba si cowok ketemu cewek, temannya yang dari SD, yang baru pulang dari Amerika, yang udah gak ketemu puluhan tahun. Wih, si cowok langsung, eh, kamu di mana? Apa kabar? Aku baru nyampe ya. Cipika Cipiki Ciela. Kita kan orang Jakarta Cipika Cipiki. Mana ada salaman doang ya kan? Cipika Cipiki. Gue si cewek ngeliatin dari belakang. Dalam hatinya genit banget nih cewek. Gangguin cowok gue nih. Ngampain ini. Wah, salaman Cipika Cipiki lagi. Oke, sadap. Langsung si cewek terbakar api cemburu. Dia bilang, siapa tuh? Genit banget. Salam-salam kamu, Cipika Cipiki kamu. Iya itu teman lama dari Amerika. Kamu tau gak? Kamu salaman sama dia tau gak berapa detik? Sampai dihitungin salamannya berapa detik. Tujuh detik kamu salaman sama dia. Tujuh detik kamu salaman di situ. Aku melihatnya di belakang. Bagaimana 70 tahun di neraka. Tau gak sih? Aku ini terbakar. Ini pencemburu. Kenapa? Apa yang salah ketemu teman? Padahal kalian lagi berdua jalan di mal. Kan gak ada komitmen di situ. Ini pencemburu ini. Biasanya ini overprotective. Jangan mau yang sama overprotective. Bisa ya bedakannya. Dalam kovenant, Dalam komitmen harus ada cemburu. Dan cinta itu atau pernikahan hanya bisa dipisahkan oleh kematian. Nah yang saya harus tanamkan. Saat menikah, Sebutkanlah ini kepada pasanganmu. Supaya kalian harus saling tahu. Tidak ada perceraian. Tanamkanlah itu. Ini menjadi problem orang Kristen sekarang ini. Karena banyak orang Kristen yang bercerai. Tidak ada perceraian. Tahankan itu. Bisa ya? Gak ada sama sekali perceraian. Oke. Saya punya quote. Bertemanlah selama mungkin dengan semua orang. Pacaranlah seperlunya. Menikahlah selama-lamanya. Pacaran itu jangan lama-lama. Tapi menikahlah yang selama-lamanya. Jangan pacaran kayak cicil mobil ya. Lama kali. Yang terakhir topik kita. Apa itu? Seks. Ini gak banyak. Topik seks ya. Yang pertama ini diambil dari ayat yang bisa kita tafsirkan. Kejadian 2.25. Mereka keduanya telanjang. Manusia dan istrinya itu. Tapi mereka tidak merasa malu. Perhatikan yang saya bold. Telanjang tidak malu. Oke. Ini yang penting. Konteksnya dalam kitab kejadian pasal 2 ini. Allah sudah memberikan hawa kepada Adam sesuai waktunya. Yang tadi kita bahas di dating. Oke. Sebagai penolong sepadan. Allah dibawa. Eh hawa dibawa Allah kepada Adam. Diberikan. Mereka menjadi satu daging. Yang tadi kita bahas di pernikahan ya. Dan intim. Itu yang disebut dengan pernikahan tadi. Tapi ingat. Ini konteksnya sebelum pasal 3. Sebelum jatuh ke dalam dosa. Karena nanti di pasal 3. Jatuh ke dalam dosa. Jadi seks itu. Ketelanjangan. Sebelum jatuh ke dalam dosa itu menjadi hal yang kudus. Makanya mereka tidak malu. Tidak malu sama sekali. Seks itu kudus. Tapi harus dilakukan dalam pernikahan. Jangan coba-coba sebelum menikah melakukan seks. Hubungan intim. Jangan coba-coba melakukan itu. Nah. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Kejadian pasal 3. Ketelanjangan menjadi hal yang memalukan. Langsung dicatat. Di kejadian 3. Ayat 10. Langsung berbeda ini. Berubah. Berarti kan. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini. Aku menjadi takut. Karena aku apa? Telanjang. Tadi telanjang tidak malu. Sekarang setelah jatuh ke dalam dosa. Makan buah terlarang kan. Adam dan Hawa kan. Mereka menjadi apa? Takut. Seks menjadi tidak kudus lagi. Dan akibat manusia berdosa. Seks tidak kudus. Makanya dalam Alkitab ada dicatat. Inses. Sesama saudara. Poligami. Perjinahan. Dan LGBT. Jadi artinya apa? Seks pun jatuh ke dalam dosa. Dan merusak semua tatanannya. Tidak lagi menjadi kudus. Tapi yang pasti kita tahu. Seks hanya boleh dilakukan dalam pernikahan. Makanya tadi mereka keduanya menjadi satu daging. Adam dan Hawa. Setelah dipersatukan Hawa. Saya ingin memberikan pesan praktis soal seks. Yang pertama jangan cobai dirimu. Makanya tadi sangat ditekankan pacaran kudus. Jangan cobai dirimu. Apapun itu. Pacaranlah yang benar. Jangan nonton bioskop. Dicari yang midnight. Nah ini kan mencobai. Midnight. Jam 11 malam nonton bioskopnya. Pulang diantar ke kosnya si cewek. Tiba-tiba si cewek kan karena suasana sudah agak. Apalagi filmnya tadi. Film-film yang banyak adegan-adegannya kan. Dia bilangnya. Kamu nggak kemalaman nih pulang. Kalau kemalaman udah di kos aku aja besok pagi pulang. Ini bahaya sekali nih. Ini banyak sekali anak muda kayak gini. Apalagi yang cewek kosnya sendiri ya. Ini bahaya sekali. Ini mencobai diri. Iblis tuh pintar sekali untuk mengganggu kita. Nonton bioskop pun usahakan. Jangan yang penontonnya sepi lah. Carilah yang film-film box office supaya lame. Kalian nggak sempat ngampain-ngampain. Nggak sempat cium-ciuman. Nggak sempat pegang-pegangan. Pencet sini, pencet sana. Jangan. Kudus. Kita buka-buka nanya soal seks di sini. Karena saya yakin kalian akan menuju dewasa untuk mengikuti webinar ini. Kalian jangan aneh-ameh. Jangan cobai dirimu. Itu aja. Jangan cobai. Batasi dirimu pacaran lain kudus dan sehat. Nah, bagi yang sudah jatuh, sudah melakukan hubungan seks sebelum nikah, saya mau katakan segera bertobat. Kalau nggak ini akan menanamkan bibit atau benih yang akan merusak perkawinanmu. Serius. Bertobat. Bagi yang memang dalam pacaran sudah melakukan hubungan seks, bertobat. Lalu nanti buka hati sama cowok lain. Biasanya yang paling dirugikan adalah cewek. Saya punya satu anak cewek DM saya, masih muda. Dia DM saya, konseling sama saya. Dia ceritakan dia sudah pacaran 3 tahun. Dia sudah sayang, sudah dikenalkan ke orang tua. Ya, terjadilah adegan yang tidak kita inginkan. Karena mereka berdua di kosan. Dan akhirnya mereka melakukan hubungan intim. Eh, tahu nggak? Dua minggu kemudian si cowok pergi ninggalin si cewek. Tanpa kabar. Semuanya di blog. Nggak ada kabar sama sekali, nggak ada pamit, nggak ada kata putus, hilang. Dia nangis-nangis. Dia DM saya. Dia bilang, Pak Pendeta Harol. Pak Pendeta tahu nggak? Sebelum saya DM Bapak ini, saya sudah mau minum bygone untuk bunuh diri. Pas. Tepat. Sebelum saya DM Bapak di Instagram ini, saya sudah mau minum bygone. Saya rasa mau mati saja. Karena saya sudah menyerahkan kekudusan saya kepada cowok saya. Dan dia sudah meninggalkan saya. Pas aku baca itu, saya pikir, kok nggak jadi ya minum bygone? Oh, emang cewek-cewek bego juga nih. Bagusan minum bygone aja. Nggak. Saya bilang, bertobat. Nggak ada jalan lain. Bertobat. Lalu buka hatimu. Pelan-pelan. Jangan keraskan hatimu. Jangan keluarkan kalimat. Apa itu? Semua cowok sama saja sepertinya. Jangan ya. Bertobat. Buka hati. Lalu jujur dalam konsulin peranika. Di dalam konsulin peranika yang tiga sampai enam bulan, itu akan ditanya semuanya. Wuh, itu hati-hati. Makanya konsulin yang benar. Ditanya, udah melakukan apa aja kalian? Sudah pernah gini nggak? Sudah pernah gini nggak? Di gereja luteran, protestan, nggak akan kalian dapatkan konsulin itu. Makanya harus jujur. Tapi kan itu masa lalu, Pak Pendeta. Masa kita ceritakan? Oh, tidak. Kita harus membereskan masa lalu kita. Cowok kita yang akan jadi suami harus tahu itu semua. Jujur dalam konsulin peranika. Semua dibuka. Lalu apapun godaan, tetapkan dalam diri. Seks hanya boleh dilakukan dalam pernikah. Kalau cowok kita sudah mulai ganggu-ganggu, tolak dalam nama Yesus. Tolak semua itu. Jangan ganggu-ganggu. Berarti itu ciri-ciri cowok yang bukan takut akan Tuhan. Putuskan aja. Kalau sudah mulai mancing-mancing dia. Seks hanya boleh dilakukan dalam pernikahan. Seks dalam pernikahan adalah keindahan yang Tuhan berikan. Walaupun seks bukan segalanya dalam pernikahan. Saya rasa cukup dari kita. Saya ingin kita mengajak diskusi dan banyak bertanya tentang pengalaman teman-teman. Silakan tanya-jawab. Boleh ditulis. Nanti host kita Pak Melki akan memandu. Boleh juga resen. Saya mau jangan malu-malu. Sayang sekali kalian mengikuti webinar tapi masih malu-malu. Nggak ada yang mau ditanya. Oke. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada Pak Melki. Baik. Terima kasih Pak Pendeta Harol yang memberikan webinar ini cukup tajam, mendalam, dan menarik. Sekarang waktunya tanpa memperbanyak kata-kata saya. Mempersilahkan kepada teman-teman. Sebelum tadi sudah ada beberapa di chat. Kalau ada yang mau bicara sekarang bertanya silakan ya. Raise hand biar bertanya secara langsung. Adakah yang ingin bertanya? Jangan sekali lagi jangan tanggung-tanggung. Bertanyalah sedalam mungkin, sebanyak mungkin. Ya ditulis atau raise hand ya Pak ya. Ya raise hand. Ayo. Jangan malu-malu. Sudah yang raise hand? Inilah malu-malu kali semua ini ya Pak. Bung Sikan mungkin mau bertanya mungkin. Saya rasa ini cukup ini. Coba dulu bertanya dulu biar ini. Pemula. Pemula dulu Bung Sikan coba tanya bagaimana tadi love, sex, and dating. Cukup pengalaman kawan saya ini. Coba Bung Sikan. Oke baik. Terima kasih kepada Bung Melki. Shalom. Selamat sore Bang Harul. Terima kasih sudah bisa ikut di layanan webinar Bang Harul sendiri. Saya cuma ingin bertanya satu hal saja Bang ya. Terkait dengan intervensi dalam berumah tangga ya. Karena saya juga baru dapat ini sesuatu yang sangat baru banget. Jadi saya baru tahu juga ya. Ternyata bukan hanya di persoalan ekonomi ya. Ketika rumah tangga itu pisah. Tapi itu juga menyangkut intervensi dari kedua belah pihak dari orang tua masing-masing. Ini sebenarnya ketika kita sudah menikah, itu wajib tidak sih kita mendengar nasihat dari orang tua. Dan apa bedanya ketika dia mencampuri urusan rumah tangga kita untuk menyelamatkan, memperbaiki rumah tangga kita dengan tujuan mengintervensi seperti itu. Oke, terima kasih Bang Sikan. Oke, terima kasih Bang Sikan. Langsung ya Pak. Langsung. Oke, terima kasih Bang Sikan. Ini memang menjadi polemik ya. Khususnya dalam orang dengan suku yang sangat ketat. Saya bilang saja orang bata. Karena aku ini orang bata. Ini ketat sekali soal orang tua dan mertua menantu. Jadi ini Bang Sikan. Ketika tadi Bang Sikan nanya, wajib tidak? Saya bilang tidak wajib kita dengarkan. Yang wajib kita dengarkan, pasangan kita dulu. Jadi ketika menikah, ada kode etik di dalam bernikahan yang tidak bisa diganggu-gugat tiap manapun. Itu dia loh. Harus kita tanamkan itu. Ada kode etik. Bukan berarti orang tua nggak boleh kasih saran. Ya boleh lah, jelas boleh. Tapi sarannya harus betul-betul disetujui oleh suami atau istri kita. Jadi misalnya kayak tadi. Ah, kayaknya kalian bagus beli itu deh. Dibilang mama kita kan. Tiba-tiba istri bilang. Kayaknya enggak deh. Kalau istri kita kan sama mertua pasti takut-takut. Wah, iya kan? Kayaknya enggak. Kita harus dengar istri kita. Tapi begitu juga ada yang cocok nggak? Ketika mama kita bilang. Kayaknya kamu harus gini deh. Oh iya mah. Iya, ajarin dong mah. Boleh. Kita tetap harus belajar dari orang tua. Tapi ketika melanggar kode etik di dalam rumah tangan yang sudah ditetapkan suami istri. Nggak usah didengarkan dari siapapun. Makanya ketika ada problem. Bila perlu enggak ada yang tahu. Yang tahu itu hanya suami istri. Nah, di dalam curhat pun bangsikan. Sebaiknya yang curhat jangan ke orang tua. Kalau lagi ada masalah. Kemertua. Karena kalau ke orang tua, kita sebagai anaknya pasti dibela. Iya, betul. Nah, jadi harus ke mertua. Jadi ada kode etik yang nggak boleh dilanggar termasuk kepada orang tua. Makanya saya katakan, ketika pasangan menjadi suami istri, orang tua mundur satu step. Tidak bisa lagi terlalu banyak mencampuri urusan anaknya. Sama menantunya gitu. Nggak bisa. Jadi memang tidak wajib. Ini yang berat ini, berat. Dan terutama kepada cowok-cowok yang sayang sama mama ini. Iya kan? Kalau anak cewek kan kita bawa kan? Tapi cowok-cowok yang sedikit-sedikit dengar mama. Sedikit-sedikit dengar mama. Aduh, bahaya sekali tuh. Itu rentan sekali. Rentan. Rentan sekali. Akan berantam itu nanti. Harus istri yang kita dengarkan. Begitu bang Zina. Oke, thank you. Terima kasih Bang Harut untuk penyampaian. Siap. Ya, Sri Jendua. Oke, Bang Sirjantaneo. Silahkan. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya. Sebenarnya, apakah di dalam pertemanan, apakah salah jika memiliki banyak teman? Kan biasa banyak teman, contohnya banyak teman cewek, ada yang bilang harus punya komitmen, harus fokus satu. Jangan gini, jangan banyak teman cewek begitu, Pak. Jadi apakah, kan ada yang bilang itu mengorbankan, cewek-cewek banyak mengorbankan perasaannya. Jadi harus punya komitmen. Apakah itu salah atau benar, Bapak, ketika punya banyak teman cewek? Punya banyak teman cewek itu playboy itu biasa. Sri Jend ini playboy ini kayaknya ya. Dari ciri-cirinya playboy ini. Ini Sri Jend, dalam berteman, nggak ada masalah kita punya banyak teman. Cuma kan biasanya ada batasan. Pertemanan itu kan ketahuan batasnya. Kalau Sri Jend berteman misalnya sama cewek A, tapi Sri Jend perhatiannya lebih. Dalam arti apa? Sedikit-sedikit tanya lagi ngampain. Udah makan belum? Ngampain hari ini? Baca alkitab dari mana hari ini? Itu bukan sekedar teman kayaknya. Kalau dilakukan rutin, teman itu hanya say hello. Sekali ketemu oke, sekali ketemu oke, sekali ketemu oke. Tapi ketika komunikasi banyak dengan cewek itu, itu bukan teman. Itu namanya kau bisa memberi harapan. Makanya ketika kau lari dari dia, kau dibilang PHP. Memberi harapan palsu. Jadi ada batasan Sri Jend ya. Berteman dengan siapapun oke, nggak ada masalah. Tapi jangan, kalau kau nggak ada hati untuk itu cewek, janganlah kau kasih perhatian lebih. Gitu loh. Dengan sikit-sikit lagi ngampain. Udah makan belum? Waduh. Itu udah perhatian lebih itu Sri Jend ya. Oke? Oh, udah sangat, udah mantap kata Bung Sri Jend Taneo ya. Ada lagi yang mau bertanya sekali lagi, satu orang lagi, boleh? Yang resen aja langsung, bertanya langsung sebelum saya baca di chat. Pak, saya mau bertanya kepada Bapak Pendeta, Rol. Gini Pak, tadi kan Bapak singgung konteks dalam musling nih. Apa hukumnya, Pak? Ya, secara kitab ketika seseorang sudah tangkap gitu. Maksudnya udah berisi gitu kan, udah hamil gitu. Tapi, dia diberkati secara kudus gitu. Tahu pada akhirnya rupanya dia udah hamil duluan gitu. Itu salah pendetanya itu, Roy. Jangan dilipat itu, cari. Roy. Maksudmu pendetanya nggak tahu dia hamil, kan? Iya. Iya. Pertanyaan dari Roy inilah yang membuat kita pentingnya konseling beranikah. Karena biasanya, Roy, dalam konseling beranikah akan ditanya itu semua, Roy. Bahkan, mohon maaf, kita akan buka. Ketika konseling beranikah, salah satu pertanyaan yang akan ditujukan kepada si perempuan, kalau konseling yang benar ya. Kau ini masih perawan atau tidak? Itu harus ditanya, Roy. Gitu. Harus ditanya. Dan kepada cowok ditanyakan, kau sudah pernah tidur sama beberapa perempuan? Apakah kalian dua sudah pernah berhubungan? Jujur dihadapan Allah. Karena kalau kalian bohong dan ketahuan sesudah menikah, ada beberapa gereja, Roy, yang akan menerapkan pembatalan pernikahan. Dibatalkan. Bukan diceraikan ya. Pembatalan. Enalmen namanya. Itu ada beberapa gereja tertentu. Karena dia sudah menipu pendeta. Berkata, oh kami nggak pernah. Oh aku masih perawan kok. Dari awal. Padahal suaminya marah nih. Ngelapor ke pendeta. Oh ternyata dia nggak perawan, Pak Pendeta. Itu disebut bisa pembatalan. Kalau hukum, Roy, ya tentulah dalam gereja nggak ada yang disebut hukum pidana atau penjara, kan? Nggak ada. Cuma hukumnya dia harus bertobat, minta ampun pertama di depan keluarga, depan pendeta, depan jemaat harus diumumkan semuanya itu. Jadi memang dalam tanda kutip harus dipermalukan. Makanya saya sarankan konsulin peranika yang betul-betul, supaya asli pasanganmu tahu apa yang sudah kau lakukan di masa lalumu. Begitu, Roy. Makasih, Pak. Oke, Roy. Oke. Oke, terima kasih, Pak. Oke, Rui. Ini saya baca dulu di ini ya, Pak. Saya belum lanjut di yang lain, supaya menghormati yang sudah. Oke. Ini dari buk Tasya. Ini cukup banyak, sepertinya curhat atau pertanyaan Betty lah, beda-beda tipis. Oke, saya baca ya. Kak, aku punya teman katanya. Teman katanya. Esther dulu tuh, Pak. Yang pertama kan dia, Esther tuh ada Esther Odaya. Oh, nanti sama dia ada pertanyaan yang bawah, Pak. Oke, oke. Pernyataan itu. Oke. Ya. Menyatukan yang seiman, namun tidak sealiran saja, sudah sulit ya, Pak, katanya. Beliau sedang memberi statement. Mungkin ya, mudah-mudahan ini bukan pengalaman beliau, tapi yang dia pernah dengar. Oke, ini bu Tasya ini ya. Kak, aku punya teman, teman kantor, dia perempuan katanya. Umurnya sudah 45 tahun ke atas sekarang. Ini perempuan ya. Oke, dulu aku pernah tanya sama dia, kenapa dia belum menikah? Dia bilang dia pernah pacaran dan cinta mati. Wah, ini tajam ini ya. Katanya sama cowok itu. Tapi orang tua temanku itu nggak setuju katanya dengan pilihannya. Katanya kalau teman aku tetap maksa untuk sama cowoknya, orang tuanya nggak akan anggap dia anak lagi. Karena itu dia akhirnya putus dengan pacarnya. Tetapi sampai sekarang dia tidak mau menikah dengan siapapun. Semua yang dikenalkan pasti dia tolak. Dia nggak mau dekat dan kenal laki-laki maupun manapun lagi. Dan sampai sekarang dia tetap memilih. Sehingga, nah, untuk kasus kayak gini, ini karena memang sudah ketetapan dari Tuhan katanya. Pertanyaan pertama, apakah ini ketetapan dari Tuhan melalui masalah-masalah yang dialami tadi oleh orang tuanya? Ya, kira-kira itulah. kata-kata-katanya menikah itu panggilan. Apa dia memang tidak terpanggil untuk menikah? Atau karena mengeraskan hati? Terima kasih. Ini cukup tajam ini, Pak. Gimana Bapak menjelaskan ini? Apakah karena panggilan lewat persoalan? Atau karena dia mengeraskan hatinya? Pertanyaannya apakah betul? Apakah Tuhan tidak bisa melembutkan orang yang mengeraskan hati itu? Silahkan, Pak. Ya, dari tulisan Ibu Tasya, ada satu yang kurang. Kenapa orang tuanya tidak setuju sama cowoknya? Alasannya tidak ditulis di sini. Mungkin, katakanlah begini ya, Pak. Tidak sederajat, misalnya. Oh, itu sudah pasti tidak Al-Gidabia, seperti saya jelaskan tadi, kan? Jadi, kita perlu tahu dulu alasannya. Kenapa orang tuanya tidak setuju dengan pilihan anaknya? Itu dulu kita perlu tahu. Beda-budaya, Kak. Oh, beda-budaya? Beda suku, ya? Ya, karena dia dari suku Cina, tapi kalau cowoknya itu apa namanya? Jawa. Jawa, oke. Berarti Chinese dan Jawa, gitu ya. Chinese dan Jawa, berarti beda-budaya. Dan orang tuanya tidak setuju hanya gara-gara itu. Kan tadi saya sudah bilang dalam pemaparan, ini bukan alasan Al-Gidabia. Tapi bukan lawan orang tua. Jangan, ya. Jangan dilawan orang tua. Tapi apa yang saya katakan tadi? Buktikan bahwa kalian bisa menjadi anak Tuhan. Kalau gitu, Pak, pacarannya diam-diam. Enggak. Buktikan dengan kelakuan kalian berdua, tentunya kalian berdua pun membuktikannya dengan takut akan Tuhan. Tetap saja dengarkan orang tua, tetap saja tukar pikiran dengan orang tua tidak perlu lawan. Tapi buktikan dengan cowok ini, kalian semakin rajin gereja. Ada perubahan perilakunya. Yang saya tangkap, teman perempuannya Ibu Tasya yang 45 tahun ini, jangan-jangan yang pertama pun tidak begitu takut Tuhan. Yang kedua, perilakunya pun tidak ada bedanya. Sebelum dan sesudah dia pacaran. Itu dia. Makanya orang tua melihat, apaan? Ini sudah beda budaya. Kau juga pulangnya selalu malam. Pulangnya juga tidak gelas. Gereja juga makin malas. Itu tentu saja. Membuat orang tua semakin yakin itu tidak cocok untuk dia. Tapi yang terjadi dari tulisan Ibu Tasya, si cewek ini tidak menikah lagi bukan karena singgau, saya yakin. Walaupun saya katakan tidak menikah juga karunia, tapi kalau dari kasus ini bukan. Kenapa? Ini lebih kepada kepahitan. Ini lebih kepada kepahitan ini. Seakan-akan ingin membuktikan orang tuanya, yaudah, terserah. Aku pokoknya hanya cinta sama dia. Kalau kalian tidak setuju aku, aku tidak akan pernah menikah. Dan terbukti ya, sudah 45 tahun ya. Waduh, ini berarti kayaknya bakal tidak menikah ini seumur hidup. Jadi ketika Ibu Tasya tanya, ini singgel panggilan atau tidak? Kayaknya enggak. Karena kasusnya ini lah. Kayaknya enggak. Nah, saya mau jelaskan, ini memasukkan untuk pertanyaan ini. Singgel itu, singgel sampai seumur hidup, tidak menikah, itu karunia ciri-cirinya. Yang pertama, Paulus bilang ini, 1 Korintus 7 itu, yang ada ayat 1-40, kau tidak terbakar hawa nafsu. Makanya dibilang Paulus, mengingat bahayanya percabulan, sebaiknya lah orang menikah. Kalau pikiranmu enggak ada soal-soal begitu, fokusmu pelayanan aja, fokusmu menyenangkan Tuhan, menyenangkan orang tua, membantu masyarakat, itu biasanya singgel pilihan tuh. Itu biasanya singgel yang dikatukannya Tuhan, yang enggak perlu menikah. Dia enggak pernah terbakar dengan halal duniawi, apalagi hawa nafsu. Makanya Paulus bilang, mengingat bahayanya percabulan, lebih baiklah menikah. Kalau enggak, enggak usah menikah. Begitu ya. Tapi kalau dari kasus Ibu Tasya, ya ini kan perlu konseling lebih dekat lagi ya, Ibu Tasya ya, harus lebih pribadi. Aku kan enggak kenal orang-orangnya dan masalahnya, tapi dari kasus ini, kayaknya dia kepahitan. Bukan singgel melalui panggilan Tuhan. Begitu. Oke, mantap Pak. Ya sudah dijelaskan ya, ya memang Pak Haro sudah mengatakan itu, kemungkinan besar kepahitan. Karena seharusnya kan bisa lagi cari yang lain. Ada lagi pertanyaan berikutnya, Pak. Dari Desriani Atefnai. Pertanyaannya adalah, bagaimana hubungan pacaran yang beda agama, katanya, antara Kristen Katolik, Kristen Pertestan. Apakah diperbolehkan untuk menjalani hubungan berpacaran atau tidak? Alasannya kan kita satu pencipta, tapi hanya beda tata ibadah. Apakah itu diperbolehkan atau tidak? Ini aja Pak, itu pertanyaannya Pak. Jangan mungkin tadi kan kalau pencipta kan melebar kemana-mana lagi nanti. Oke, saya langsung jawab singkat aja, enggak boleh. enggak boleh ya. Kristen sama, Protestan sama Katolik itu beda. Oke, itu beda. Jangan kalian bilang sama-sama menyembah Tuhan Yesus. Enggak segampang itu. Liturgi, dogma, doktrin, ibadah itu berbeda sekali. Berbeda. Enggak sama. Makanya saya sarankan setelah seiman, lebih baiklah menikah dengan satu sinode. Satu gereja gitu loh. Kalau engkau HKBP, ya biar di HKBP juga gitu loh. Kalau engkau GKI, atau gemim, atau gemit, ya cari lain gemit juga. Kenapa? Tujuannya udah jelas nih. Kalian di gereja itu dalam komunitasnya pun hidup. Karena kalian sudah tahu aturan gerejanya. Itu lebih baik. Tapi kalau Protestan dengan Katolik, saya sarankan tidak. Sama sekali tidak. Itu sambil sama dengan beda agama. Oke Pak. Degas Pak Haral mengatakan tidak ya. Itu teman-teman tadi, biarlah itu membuat kita semakin tajam dalam berpikir ya. Ini dari Rio Dede Pengaribuan. Jika jodoh, jangan dicari. Itu inisiatif Tuhan. Dalam kurung aku akan. Bagaimana cara memastikan, ini lagi bertanya nih Pak. Bagaimana memastikan bahwa dia adalah penolong yang sepadan, yang disediakan oleh Tuhan? Yang pertama sudah pasti, kepastiannya adalah sama-sama takut Tuhan. Ini paling dasar nih. Gereja rajin. Kalau pacarannya sudah menjalin setahun ke atas, harus sudah gereja sama. Ya kan? Udah jelas nih. Dan, omongan visi menikah sudah ada. Itu udah pasti. Itu udah dari Tuhan. Omongan visi menikah sudah ada. Baru apa? Pacarannya kudus. Ketika misalnya, adik Rio kita ini, kelayapan malam hari, dimarahi sama pacarnya. Oh, itu udah jodoh dari Tuhan. Itu sudah pasti jodoh dari Tuhan. Tapi ketika dibiarkan, saling gak ada kabar, aduh, itu bahaya sekali. Baru gereja lain. Di dalam omongannya sehari-hari, bukan soal duniawi omongannya. Omongannya itu apa? Kamu kuliahnya gimana? Bagus gak? Oh, nanti habis kuliah kamu cari kerja di mana sih? Aku pengen tahu. Mana tahu aku bisa bantuin kamu, nyari-nyari loongan. Woy. Eh, mau gak ikut pendalaman alkitab? Woy. Eh, besok kita kerja sama ya. Aku bawa makanan nih untuk mama kamu. Waduh, itu sudah pasti dari Tuhan. Tapi kalau omongannya, kita jalani aja lah dulu ya. Kita lihat ke depan, bagaikan air yang mengalir. Ini udah pasti gak dari Tuhan ini. Gak jelas ini omongannya. Harus ada visi ke depan tuh. Pasti itu juga. Dan ingat, goalnya adalah menikah. Itulah pacaran penolong sepadan. Kalau soal sifat, karakter, banyak beda, no problem. Kan tadi saya sudah bilang, yang gak cocok itu biasanya cocok. Biasanya kan kita perbedaan karakter karena egois kita. Biasanya ayo kita tundukkan diri sama Tuhan, sangkal diri. Nanti itu akan bisa menyatu. Begitu, Pak. Baik, baik, Pak. Itu tadi ya, Pak Rio ya. Tadi ini lagi ada pertanyaan di chat ini, Pak. Dari Odi. Pak, apa pernah ada temanku bertanya, apa boleh orang Kristen pacaran? Apakah Alkitab mengajarkannya? Kalau ada di mana ayatnya katanya? Ini tegas ini. Karena menurut dia pacaran itu tidak selalu terjamin. Itu sebabnya dia tidak setuju ke Kristenan mengajarkan pacaran. Ketinggalan kayaknya Odi ya. Tadi ya, presentasi. Di dalam presentasi slide pertama aku kan memang sudah aku bilang tidak ada ayat Alkitab tentang pacaran. Dating gak ada. Kencan pacaran gak ada. Cuma pacaran yang kita bahas dalam webinar ini adalah pacaran yang siap untuk menikah. Jadi kalau pertanyaan Odi, apakah boleh orang Kristen pacaran? kita definisikan dulu. Kalau pacaran cari-cari, coba-coba, milih yang terbaik. Saya bilang enggak. Enggak. Enggak boleh. Tapi kalau memang dalam visinya usia sudah matang, pacarannya jelas dan takut Tuhan. Mau menikah? Ya memang kan harus pacaran. Masa tiba-tiba langsung menikah? Enggak mungkin lah ya. Kita kan budaya timur ya Odi ya. Dalam budaya timur itu ada pacaran, tunangan, pernikahan. Belum lagi dalam bahasa-bahasa, adat-adat kita masing-masing. Beda lagi itu nanti tuh. Jadi pacaran itu kan definisi dalam budaya yang artinya persiapan menuju pernikahan. Mana mungkin kita kujuk-kujuk langsung datang ke cewek itu, aku mau nikah sama kau. Alamak, ditampar lah kita ya kan. Maaf, kawan ini langsung aja nikah pula. Ya kan? Jangan. Jadi, temannya Odi itu perlu diberitahu, tapi kalau untuk ayat memang betul, tidak ada ayatnya di Alkitab. Tentang pacaran. Tapi yang kita bahas, pacaran oleh persiapan sudah pasti masuk ke dalam pernikahan. Begitu. Baik, ya begitu ya Bung Odi ya. Sudah jelas ya. Ya, ada pertanyaan lagi dari Butasnya lagi. Temanku ada yang nanya di Alkitab, tidak ditulis pemberkatan pernikahan. Ini lagi pernikahan. Karena dia ada bilang, karena dia ada bilang di Alkitab, tidak pernah dicatat tentang orang yang menikah dan melakukan pemberkatan. Hanya ada ditulis tentang pesta pernikahan, katanya. Menarik memang ini. Itulah sebabnya ya, Pak. Jangan sungkan bergabung di GKTI Raja Daud yang terus mendalami Alkitab. Sekaligus promosi ini ya. Kalau kita lihat, kalimat secara hurufi, pemberkatan pernikahan, ya memang gak ada lah. Membaca Alkitab itu kan bukan letter gitu ya. Semua itu kan harus melihat konteks dan penafsiran. Tapi kalau bilang gak ada, ya jelas ada lah. Allah bilang apa? Apa yang dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Itu kan udah jelas berkat dari Tuhan langsung itu. Ketika Adam dan Hawa satu daging, itu menjadi berkat yang sudah diberikan Tuhan. Ini pertanyaan ini bisa saja sama kita bilang, kayak bagaimana Alkitab menjelaskan tentang baptisan? Mana? Mana metode baptisan yang benar? Kan gak ada. Cuman ketika kita tafsirkan, selam boleh, percik boleh. Kan gitu. Kalau letter like ya gak ada. Tapi kita harus menafsirnya bahwa apa yang dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Udah pastilah itu berkat dari Tuhan langsung. Begitu. Ya, itu ya Bu Tasya. Sampekan kepada kawan kita itu ya. Ini Pak, tadi saya agak sedikit terganggu Pak, apa namanya, dengan statement Bapak, apa namanya, tentang pacaran. Misalnya begini Pak, seseorang itu memang gak kelihatan aslinya, kalau pacaran mungkin. Tapi alangkah lebih eloknya maksudnya, ini, ini. Saya coba melihat dari sisi yang berbeda ya Pak. Alangkah lebih eloknya, laki-laki ketika seorang berpacaran, dia memperlihatkan karakter aslinya. Kan ada juga orang Pak, di pacaran dia sangat lembut, tiba-tiba di pernikahan dia begitu galak. Kan kata Bapak tadi kan, kalau dia angkat tangan, dia sampai berani memukul perempuan pada waktu pacaran, tinggalkan. Bukan itu sebenarnya dia sedang menampilkan karakter aslinya Pak. Oh iya Pak, di dalam pacaran, kalau keluar sifat-sifat yang tidak bisa ditolera, seperti selingkuh dan kasar, itu pasti harus putus. Makanya aku bilang, ketika perempuan bertahan dengan cowok begitu, itu bodoh. Kalau di pacaran. Tapi yang kalau Bapak bilang, cowok harus menuntut dirinya, menunjukkan karakter aslinya, nggak mungkin Pak. Karena di pacaran itu masih banyak kemalsuan. Makanya aku bilang, pertama jangan lama-lama PDKT, yang kedua jangan lama-lama pacaran. Lamanya di mana? Pernikahan. Ya betul, betul tadi. Ada teman begini Pak, baru ketemu, langsung menikah. Tapi seiring perjalanan waktu, apa namanya, kebetulan kawan ini senang jalan-jalan, tapi suaminya lebih enak di rumah misalnya. Jadi di sini ada sepertinya tidak ketemu ke mistrinya. Karena pacarannya terlalu singkat. Ya kan? Pacaran itu nggak boleh juga lah, baru seminggu ketemu langsung menikah. Jangan lah. Kan harus tahu dulu semua orangnya, bibit-bobot-bibitnya, biblikanya, kayak mana dia ketuhan. Jangan lah, nggak ada itu ya. Jadi ada proses. Oke. Ini Pak terakhir lagi. Ada orang juga yang bilang, pacaran lah, sebanyak-banyaknya. Kalau menikah, menikahlah dengan satu istri sampai selamanya. Gimana ini Pak? Boleh juga itu kalian, kayaknya ya. Kalau aku Pak, tipe orang yang dulu, tebar pesona kemana-mana, tapi nggak aku jadikan pacar. Nah itu dia. Karena bagiku pacaran itu komitmen, Pak. Jadi begitu pacaran, nggak boleh lagi tepe-tepe, tebar-tebar pesona kemana-mana. Nah, tutup. Iya kan. Karena kita serius untuk menikah. Tapi kalau dibilang pacaran sebanyak-banyaknya, ini agak ngeri-ngeri sedap juga nih ya kan. Ini ciri-ciri playboy nih pasti ya kan. Jangan lah. Pacaran itu kan bukan coba-coba ya. Bukan untuk gilir-gilir ya. Jangan. Gitu Pak. Emang piala bergilir ya Pak? Iya. Pokoknya tanya Tuhan, gumulkan dulu, terpanggil atau tidak gitu Pak. Oke, dari admin. Pak, itu ada Esther di atas Pak. Belum Bapak baca. Yang mana Pak? Esther ya. Di atas ibu tas ya. Dia chatnya itu ke pribadi kali? Pribadi kali Pak. Oh, iya oke. Oh iya, sorry. Direct message. Pantes. Kenapa direct message ya, Esther? Itu agak bersifat rahasia Pak. Mungkin tidak boleh. Ya, Esther. Nggak usah dijawabin, Esther. Oh enggak, ini enggak pertanyaan pribadi. Dia bilang, sebenarnya jodoh itu di tangan Tuhan atau di tangan manusia? Bagaimana menurut Bapak secara teologi? Ya, udah pastilah dari penjelasan saya jodoh itu di tangan Tuhan. Cuma apa yang kita lakukan itu mencari, menemukannya dengan segala macam karakteristiknya dan usaha itu hanya jalan Tuhan. Sudah ditetapkan Tuhan. Semuanya dari Tuhan, Pak. Bisa ya, Esther ya. Jodoh itu tangan Tuhan lah. Bukan manusia. Oke, ya. Bu Esther ya. Sudah terjawab ya. Jodoh itu berdoa sajalah ya. Menantial terbaik dari Tuhan. Mungkin saja ada di sekitar Jom ini yang sama-sama merindukan jodoh. Ya. Yang jomlo resen. Yang jomlo resen ya. Atau kasih buah hati lah kayak Esther tadi itu. Ya, oke. Dari Bung Rumi. Saya ingin bertanya, Pak. Kalau pasangan itu inisiatif, Tuhan, saat PDKT ternyata ada karakter atau bagian fisik atau hal yang membuat kita tidak nyaman terhadap orang itu, apakah PDKT-nya dilanjutkan saja atau jangan, Pak, katanya? Jangan terlalu lihat wajah lah. Lihatlah hatinya. Biasanya kan kalau ngomong karakter yang kita nggak suka itu karena keegoisan kita ya. Misalnya, aku udah menetapkan, aku paling nggak suka cowok yang berantakan gitu ya. Ugal-ugalan gitu lah kan. Itu nggak salah sih. Boleh saja kita menetapkan ciri-ciri atau karakteristik. Cuma lihat dong. Jangan-jangan dari berantakannya, dia anak yang taat gitu ya. Dia anak yang rajin gitu ya. Dia anak yang sopan sama perempuan. Cuma gayanya aja berandalan gitu loh. Tapi dalam pacaran nanti, pelan-pelan kita kasih masukan. Kita udah pacaran loh. Jangan lagi loh kayak gitu-gitu. Aku nggak suka loh kamu balap-balap motor liar gitu. Nanti kamu mati loh gitu kan. Jadi ingatkan aja gitu kan. Tapi kalau ada karakter-karakter yang misalnya dia pemalas. Kerjanya di rumah aja. Wah ini agak ngeri nih. Karena di zaman sekarang susah kita bedakan. Jangan-jangan di rumah dia YouTuber. Penghasilan dia ratusan juta ya kan. Betul. Jadi sekarang udah berubah zaman. Jangan lihat orang yang keluar rumah naik-naik kereta, naik-naik bus yang bekerja keras. Oh kerasnya ibu kota. Janganlah udah nggak ada aman. Dari rumah semua sekarang. Ya kan? Justru yang kelihatan keluar dari rumah menuju kantor, itu biasanya di bawah YouTuber penghasilannya semua itu. Makanya aku sering tidur-tiduran pak. Supaya kelihatan bekerja. Karena kan ada yang juga kan. Di dalam tidurmu pun di sana Tuhan memberkati. Padahal Adam juga diberikan hawa saat dia tidur. Makanya kita tidur-tiduran lah ya. Lanjut. Itu Delphi pertanyaannya mana? Mungkin dia mempertanya secara langsung kali pak. Oh oke silahkan. Delphi. Delphi ya. Delphi ya. Nenotec. Silahkan. Oh itu. Ini ada pak. Udah ada di bawah ini ya. Seperti yang bapak sampaikan tadi. Bahwa pacaran itu harus siap menikah. Nah kalau saat ini memilih untuk tidak pacaran. Karena salah satu alasan itu belum siap menikah karena masih sekolah. Tapi salahkah kita punya teman dekat. Salah gak kita kalau kita punya teman dekat katanya pak. Mungkin udah. Ini karena mungkin bisa jadi kalau mahasiswa teologi. Bisa jadi karena aturan. Makanya bilang gak mau pacaran dulu kan. Atau memang karena memang gak mau pacaran. Lagi-lagi Delphi. Batasan. Coba lihat batasan. Teman dekat itu kan sudah menjurus ke pacar sebenarnya. Bahkan kalau dalam budaya kita itu selalu dibilang. Mana temanmu? Orang tua itu selalu nanya gitu. Mana temanmu? Kawan-kawanmu belum ada. Itu maksudnya pacar. Apalagi dia bilang teman dekat. Tapi kalau hanya sekedar teman Delphi. Batasan itu kan jelas. Hanya say hello sekali-sekali. Ketemunya pun jarang-jarang. Kalaupun nanya hanya soal tugas atau kerjaan. Tapi kalau sudah sedikit intim. Teleponan sejam. Nanya kamu jangan lupa makan ya. Aduh itu bukan teman lagi. Itu udah memang mau pacaran itu namanya. Tinggal ditembak aja setelah lulus dari sekolah itu pas dia. Saran saya ada batasan ya Delphi ya. Ada batasan. Ada batasan. Jangan teman rasa pacar gitu kan. Itu bahaya itu. Atau jangan juga baru pacaran udah satu kamar. Nggak boleh. Waduh itu bahaya itu. Oke dari follow boy. Salam pak izin bertanya katanya. Antara nyaman dan cinta mana yang lebih cocok untuk dinikahi. Wah ini di dalam ini pak. Ini ngeri ini. Antara nyaman dan cinta mana yang lebih cocok untuk dinikahi. Tadi boy di dalam presentasi saya cinta hanya ada dalam pernikahan. Tentulah ketika kau pacaran sebelum menikah kau nyaman sama dia. Kalau sudah nyaman dan sama-sama takut Tuhan. Maju dong dalam pernikahan. Nanti akan timbul cinta di dalamnya. Dan ingat dalam pernikahan semuanya berubah ya. Yang di pacaran biasanya enak-enak akan berubah dalam pernikahan. Jangan harap sama. Pasangan kita akan menjadi satria baja hitam. Berubah. Jadi jangan bingung ada lemparan piring. Keluar kata-kata kebun binatang. Jangan bingung. Jangan terkejut. Itulah realita pernikahan. Makanya kalau dalam konseling peranika sama saya Pak Melgi. Sedikit share ya Pak Melgi ya. Kalau konseling sama saya peranika 3 bulan. Saya akan bersulit dalam tanda kutip. Persulit untuk menikah. Karena dia harus tahu realita pernikahan itu adalah perang. Perang. Perang dunia ketiga. Nggak main-main. Berubah itu semua. Jangan harapkan pasanganmu sama kayak pepacaran. Pasti berubah. Ini yang ngomong ini teman-teman yang sudah berpengalaman. Jadi pastinya pengalaman beliau itu boleh juga kita jadikan acuan. Yang siap-siap mau nikah sudah jelas ya. Udah mantapkan hati. Kalau memang ada pacaran yang ini tadi yang agak kasar bagi perempuan. Kata kunci yang disampaikan oleh Pak Pendeta Haral tadi. Tinggalkan. Satu kata kunci. Tinggalkan. Jangan dipaksakan. Ini dari Esther lagi. Saya mau bertanya. Koleksi, seleksi, dan resepsi. Ini cukup ini. Agak ini memang kayaknya harus butuh penerjemah khusus ini. Koleksi. Seleksi dan resepsi. Pendapat dari beberapa anak-anak muda dan pendeta yang saya kenal. Apakah konsep seperti itu dapat diterapkan? Koleksi maksudnya apa ya? Saya kurang paham koleksi. Koleksi itu apa. Yang saya bilang tadi. Mungkin-mungkin ya. Perbanyaklah. Memilah. Memilihlah kan. Oh. Memilah gitu. Menurutnya dia udah hitung satu sampai lima. Nomor tiga yang paling cocok diambillah. Kira-kira begitu. Oh. Janganlah. Itu namanya menebar jala itu ya. Cari-cari pilihan terbaik. Koleksi gitu janganlah koleksi ya. Tapi kalau seleksi harus. Seleksi harus dong. Karena pacaran gak mungkin asal-asal. Resepsi maksudnya apa? Pernikahan. Ya. Pernikahan yang nyawa. Ya. Koleksi, seleksi, dan resepsi. Hasilnya resepsi gitu ya? Ya. Seperti yang mewah. Ya. Oke. Ya. Ya. Betul. Setelah seleksi. Kita sudah tahu tadi aturan-aturannya. Arus anak Tuhan harus seiman. Ya majulah di dalam resepsi pernikahan. Tapi yang mau saya terangkan. Pernikahan itu bukan harus yang mewah-mewah acara-acaranya ya. Undang-undang seribu orang gak usah lah. Gak usah. Gak perlu kayak gitu. Anak Tuhan itu gak usah gitu. Tapi yang koleksi itu perlu dikritisi. Karena saya tidak setuju dengan banyak-banyak menebar jala. Lalu dipilih yang terbaik. Itu namanya sok kegantengan dan sok kecantikan. Ya. So hebat itu namanya. Tidak sehat ya Pak ya. So-so banyak koleksi. Satu aja gak habis. Begitu ya Esther ya. Oke. Pertanyaan dari Orti Hiana Soleh. Itu admin belum tuh admin. Ada tuh. Apa? Admin di atasnya. Udah admin tadi. Udah admin. Enggak di atas Orti Hiana Soleh tuh. Apakah yang mana? Apakah boleh? Suka sama pacar orang mana ya Pak Neferin kamu pun. Pak Neferin kau mewakili saya dulu baca. Mana sih? Neferin ayo coba pacar dulu. Tertarik sama pacar orang misalnya gak gitu Pak maksudnya. Kalau misalnya tertarik sama pacar orang. Salah gak Pak. Gitu ya. Oh aku gak lihat ya. Oh. Oh iya iya. Iya. Ini bukan salah lagi. Ini kurang ajar. Ya. Ini adminnya kurang ajar ini. Kok bisa Pak? Kok bisa Pak? Sekedar bertanya Pak. Dia tertarik sama pacar orang. Gitu juga ya. Emang kalau dulu gitu tuh. Sebelum janur kuning melengkung ya. Kalau iya gak salah dong ya Pak. Salah lah. Bapak ini pun gimana ya. Mungkin kan. Mungkin. Mungkin bisa jadi ya. Sebelum dia kayak. Misalnya sebelum dia kayak Bung Romy. Dia singgah dulu ke teman saya Sikan. Kan bisa ya Pak. Oh itu kan beda. Itu kan nanti setelah dia putus. Setelah dia putus. Makanya aku juga meyakini Pak. Mantan itu adalah jalan menuju kita menikah. Mantan. Ya. Kita gak perlu benci mantan kita. Gak perlu. Gak perlu. Mantan itu adalah jodoh orang yang pernah kita cicipi. Begini. Jadi ibarat puding kita cicipi dulu ya Pak ya. Cicipi. Aktifinlah kameranya Bung Sikan. Itu quote kita hari ini ya. Mantan adalah jodoh orang yang pernah kita cicipi. Jadi. Boleh lah. Mungkin Bung Romy hanya sekedar mengegumi saja kali ya. Oh iya. Cinta dalam hati. Itu kan lagunya umum kan. Mengegumi tanpa dicintai. Oke Pak ini lagi. Sebelumnya ada yang mengatakan bahwa temukan jodoh kita harus didoakan. Dan di dalam doa bisa kita tuliskan apa yang kita mau dari jodoh kita. Dan tunggu sampai orang yang datang seperti yang kita minta atau kita harapkan. Namun dengan berjalannya waktu orang yang datang tidak seperti yang kita harapkan. Yang kita tulis atau doakan. Namun hubungan menuju ke janjian yang serius bagaimana kita mengatakan Bapak dengan hasil tersebut. Terima kasih banyak Pak Tuan Yesus memberkati. Kalau mengambil prinsip seleksi tadi kita harus menerapkan ciri-ciri tertentu. Itu gak masalah ya. Itu gak menyalahi. Karena Alkitab juga mendukung itu ketika hambanya Abraham ingin mencarikan jodoh untuk anaknya. Dia berdoa. Dia berdoa dulu. Dia bilang siapa yang memberikan air untuk aku dan untaku. Ini yang pasti dari Tuhan untuk jodoh anak Tuhanku. Itu ada ayatnya. Di kejadian. Aku agak lupa. Itu kisah hamba Abraham mencarikan jodoh untuk isak ya. Itu penting. Didoakan itu pasti. Tapi ketika di sini pertanyaannya. Akhirnya yang kita temukan. Tidak sesuai dengan yang kita tulis dan doakan bagaimana tanggapan Bapak. Lagi-lagi. Ciri-ciri karakter atau kriteria bukan yang utama. Yang utama kalian memiliki satu tujuan. Menjadi mitra Allah sama-sama takut Tuhan. Sesuai Alkitab. Maju dengan benar. Gitu ya. Sama-sama bekerja dengan baik. Sama-sama melayani. Ada goal yang bagus di dalam pernikahan. Ingat ya. Menikah itu bukan supaya senang. Menikah itu bukan supaya bahagia. Menikah itu menyenangkan Tuhan. Menikah itu supaya bukan punya anak juga. Ini penting nih. Ini khususnya dari suku-suku tertentu ini. Menikah itu harus punya anak. Enggak. Alkitab perjanjian lama mencatat memang beranak cucu. Tapi itu berubah dalam perjanjian baru. Apa? Enggak ada lagi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Bagi perempuan yang sudah menikah berpaham tahun. Tidak dikarunia anak. Tidak perlu sedih. Karena Tuhan mau kau menjadikan anak-anak orang. Menjadi pengikut Kristus. Jadi menikah bukan supaya punya anak. Jangan ditanamkan itu. Enggak. Demikian. Jelas itu ya. Tadi ya. Pertanyaan dari. Ini dari Bung Rui Efendi Giting lagi. Pak. Kalimat cinta itu buta. Benar atau enggak? Apa katanya? Salah ya. Ini kalimatnya Romeo dan Juliet ini ya. Cinta itu buta ya. Enggak lah. Cinta itu harus terang-benderang. Jangan buta ya. Ini buta ini kan banyak ini. Penafsirannya ini. Aku misalnya suka sama yang lebih tua perempuannya. Yang penting cinta itu buta ya kan. Usia perempuannya 40. Usia aku 20. Itu bukan cinta buta ya. Itu kan nafsu aja sama tante-tante. Iya kan. Udah turun mesin ya Pak. Itu bukan cinta buta. Jadi enggak. Ini bahasa dunia ini. Aku tahu nih. Cinta itu buta. Janganlah. Jangan diikuti yang kalimat-kalimat duniawi gini. Jangan diikuti. Ikuti Alkitab aja lah ya. Iya. Itu perdoman kita. Pak. Saya punya teman pria yang doyan mijid katanya ini Pak. Tapi mau cari pacar untuk serius nikah. Itu gimana ya Pak? Apa bisa dipastikan dia setelah nikah akan mijid lagi? Ini bagus ini Pak. Ini istriku yang nanya ini. Iya. Aku sengaja enggak kasih tau sebenarnya Pak. Untuk menghormati Pak. Ngampai pula dia nanya ini. Oke. Saya punya teman pria doyan mijid. Tapi cari pacar untuk serius nikah. Aduh. Bertobat dulu lah dari pijit memijit ya. Janganlah mijid. Mijid. Ngampai mijid. Mijid kan enggak dosa Pak. Enggak. Tau badannya pegang. Enggak. Ini definisi mijid negatif ini. Lu masih 17 tahun. Makanya kurang mengerti ya. Untuk 18 tahun ke atas ini pembicaraan ini. Bagaimana dengan calon wanitanya. Apakah harus menerimanya atau ditolak ketika dikasih jalan. Enggak mungkin Tuhan kasih jodoh tukang mijid. Enggak mungkin itu. Tapi kalau dia berbobat. Mau komitmen berbobat bilang. Dek. Aku mau serius. Aku janji enggak bakal mijid lagi. Kalaupun mijid. Aku sama tunanetra. Iya kan. Begitu kan. Oke. Buktikan pertobatannya. Habis itu kalian berdua intim di dalam Tuhan. Serius melihat pertobatan si cowok dipantau. No problem. Mungkin akan ada pertobatan yang serius. Tapi kalau memang dia sudah ngaku dia doya mijid. Tinggalkan saja lah itu. Enggak betul tuh kawannya. Begitu ya. Minta tips pesangan buat LDR Pak. Jangan Bapak bilang putus ya Pak. Kasian lagi LDR. Sebenarnya jawaban saya itu tadi. Cuma karena tips dan pesan katanya yang pertama sudah pasti kejujuran dan keterbukaan. Dan di dalam kejujuran dan keterbukaan ini komunikasi. LDR itu sudah pasti harus komunikasi. Dan harus lebih intens dari orang yang enggak LDR. Misalnya selain kabari kamu kemana saja pergi. Kabari nanti kita setiap pagi itu ada doa sama lah. Atau malam kita doa atau cerita gitu ya. Kamu ngampain aja hari ini. Ini biasanya akan berat di pulsa ini ya. Ini berat di paket ini yang LDR-LDR ini ya kan. Tapi enggak tahu lah ada kuota gratis kali sekarang ya. Tapi saranku tadi di dalam slide diusahakan jangan LDR. Karena itu sulit. Penuh dengan kebohongan dan tingkat kepercayaan rendah sekali. Gitu Pak. Gitu ya Pak ya. Itu udah terjawab ya. Itulah tips LDR tadi. Ya Pati kuat di pulsa aja ya. Nah memang sekarang Pak udah gampang sekarang soalnya wifi kan. Bisa terjangkau lah. Kira-kira agak murah sedikit. Ya. Itu tadi. Yang ada lagi yang ini. Kalau. Dua lagi kali ya. Dua lagi ada dua. Dua lagi atau satu lagi Pak. Ya sebelum orang bertanya tadi. Saya mau coba lihat ini dulu tadi yang didoakan katanya. Pernah dengar cerita yang orang hitam berdoa minta jodoh di dalam gereja itu kan. Dia berdoa terus berdoa-berdoa. Lalu dia bilang hari minggu pas dia berdoa hari Sabtu. Dia bilang Tuhan orang pertama yang datang ke gereja besok itulah jodohku katanya. Tiba-tiba datang perempuan yang putih cantik. Dia datang langsung dia peluk. Kamulah jodohku katanya. Bukan diperlakukan sebaliknya langsung ditampar orang itu. Itu kadangkala kita hati-hati juga dengan pendosa paat itu ya. Kadang juga ada juga pendosa paat yang agak aneh-aneh soalnya. Nggak baca firman Tuhan lalu dia menembuatkan sana sini. Kita ini harus berpikir kita harus dipakai juga ya. Ya silahkan ada lagi yang mau bertanya. Bungsikan masih ada pertanyaan. Siapa lagi ya? Ada lagi pertanyaan? Ya satu lagi. Mungkin pertanyaan tambahan. Biar jelas itu umur yang cocok. Umur yang cocok untuk pacaran. Ya umur. Sebenarnya kan kalau dari pendapat umum. Atau dari istiadat. Cowok itu menikah 28 ya. Itu paling standar itu. Cewek itu 25. Cuma lagi-lagi ini bukan keharusan. Ini bukan harus gitu. Itu enggak. Ada juga. Salah satu teman saya menikah. Cewek di umur 34. Dia sering sekali ngobrol sama saya. Saya bilang kamu enggak takut. Susah melahirkan. Dia pelayan gereja. Dan waktu umur 34 akhirnya dia menikah. Puji Tuhan hanya dalam sebulan. Dia hamil. Jadi. Karena dia sudah fokus dulu. Kepada Tuhan dulu tadi kan. Sesuai dengan slide kita. Jadi yang penting itu. Bukan soal umur atau bujukan orang tua. Bukan. Ya. Tapi fokus hidup kita dan kematangan. Tapi saya juga tidak menyarankan. 17 tahun, 19 tahun pacaran. Jangan dululah. Jangan. Jangan. Gak usah lah. Paling standar cowok mulai pacaran serius secara Kristen. 23. 23-24 lah. Nah itu masih masuk akal. Cewek juga bisa lah. Segitu ya. Supaya nanti ada goalnya untuk menikah dan tidak terlalu lama. Pacaran jangan kayak nyicil mobil. 10 tahun, 15 tahun ngampain. Udah lunas langsung mobil kita. Jangan ya. Walaupun ada yang berhasil. Iya kan. Tapi jangan. Bekas itu ya Pak Nanti. Kalau mobil udah bekasan 2 tahun, 3 tahun itu. Iya. Ini sampe 7 tahun pacarannya. Astaga. Lamanya. Ngeri sekali ya. Begitu. Iya Pak. Buat itulah tadi ya. Silakan. Kalau ada. Kalau tidak ada lagi. Silakan kita penunggu. Semua ya. Sudah oke ya. Ada lagi yang ingin bertanya teman-teman? Iya. Kalau tidak ada. Sekali lagi masih ada yang ingin bertanya? Oke ya semua udah jelas ya. Sudah paham. Tinggal dilakuni aja ini ya. Tinggal dikerjakan. Ya terima kasih Pak Pendeta Harol. Sudah menyampaikan materi yang sangat baik. Membuat diskusi ini semakin hangat dan menarik. Tentunya ini adalah modal besar bagi anak-anak muda Kristen hari-hari ini yang ingin menemukan pasangan. Bahkan yang belum punya pasangan pun semakin tergugah. Carilah pasangan yang tadi yang Pak Harol tekankan adalah pasangan yang sama-sama kenal Tuhan. Itu yang paling penting. Tidak diizinkan pacaran beda agama. Sudah jelas ya. Sekali lagi terima kasih Bapak Pendeta Harol untuk sesi yang sangat berharga ini. Mudah-mudahan nanti kita bahas lagi di lain kesempatan kalau Tuhan mengizinkan. Oleh karena itu, terima kasih teman-teman buat waktu sekalian. Sebelum kita menutup, saya minta Ibu Tasya membawa kita dalam doa penutup. Ya mari kita berdoa. Bapak kami yang sudah, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin acara webinar kami. Tuhan bisa berjalan dengan baik. Bapak, biarlah apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Harol dapat menjadi remah di dalam kehidupan kami. Dan dapat kami lakukan Bapak dalam kehidupan kami sehari-hari dalam menjalani relationship kami. Sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan dapat menjalani hubungan yang kudus Bapak di dalam Engkau sampai kami menuju pernikahan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan yang selalu jaga dan sertai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mencap syukur. Haleluya, amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Ibu Tasya. Oke, sekali lagi teman-teman, terima kasih kepada Bapak Pendeta Harol yang sudah menyampaikan materi. Terima kasih juga kepada Yayasan Pondok Raja Daud yang sudah menyelenggarakan acara ini dengan baik. Terima kasih buat teman-teman sekalian, anak-anak muda yang memang mau untuk mencari pasangan yang sejati yang Tuhan mau dalam hidup kita. Percayalah, Tuhan sudah menyediakan jodoh buat kita masing-masing. Amin ya. Kalau saya bilang begini, pasti bilang amin, amin. Karena itulah kerinduan kita kan. Ya, terima kasih. Sebelum kita menutup acara kita, saya minta kita foto bersama dulu ya. Tolong aktifkan kameranya masing-masing. Tolong-tolong Bu Yaret, Esther, Bung Sikan, Jessica, Bu Ririn, Bu Rio, Bu Nimrod, Karisma, dan Ortiana Soleh. Ya, mari kita aktifkan dulu kamera ini, biar kita foto bersama-sama. Ya, mungkin nanti kalau ini biar kita inilah, wah saya ini sudah ikut seminar ini. Nanti juga akan dikirimkan ininya, apa namanya, sertifikatnya di email yang saudara pakai untuk mendaftar ya. Akan nanti, habis ini langsung tim IT akan mengirimkan. Ya, tolong kamera semua, sudah. Bung Sikan, aktifkan kamera. Esther, ya, Nimrod, tolong aktifkan kamera semua. Oke, sekitar dulu yang aktifkan kamera ya, siap-siap ya. Berikan senyum yang paling manis yang pernah Anda miliki. Ya, ya, oke ya. Saya coba ya, satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi kurang, apa namanya, kurang tajam tadi ini ya, bentar ya. Oke, sekali lagi ya. Sayang banget yang ngga aktifkan kamera ini ya, ngga kelihatan wajahnya yang tampan dan cantik. Oke, sekali lagi. Senyum. Cah, oke. Yang terakhir, gaya bebas. Kita kan kita kalau ngga ada gaya bebas kan kurang seru soalnya ya. Harus ada gaya bebas. Oke, gaya bebas, gaya bebas. Ya, gaya bebas. Jempol lah ya, jempol karena kita sudah mengikuti seminar ini dengan baik. Jempol, 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 jempol juga untuk pembicara kita. Satu, dua, tiga. Oke. Sekali lagi teman-teman yang dikasihi Tuhan, terima kasih buat waktu yang sangat baik ini. Anda sudah meluangkan waktu, tentunya materi ini sangat baik buat kita semua. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.